Rahasia benteng kuno jilid 1. Malam suam kelam, angin meniup kencang, guntur meneru gemuruh, itulah pertanda dalam waktu tidak lama lagi akan turun, hujan lebat. Dalam ruangan sebuah bangunan kuno cahaya lilin, tertampak bergoyang-goyang. Empat orang duduk mengitari meja, tapi semuanya bungkam, tiada seorang pun yang bicara. Setiap kali sinar kilat berkelebat memecah angkasa yang gelap gulita, empat orang yang duduk tepukur itu tanpa merasa lantas menoleh keluar pintu yang sebenarnya tertutup rapat itu. Tapi setiap kali mereka merasa sangat ketiwa dan gelisah nyata ada seseorang yang sedang dinantikan oleh mereka, tapi yang ditunggu masih tidak kunjung datang. Satu di antara keempat orang itu adalah wanita cantik berusia antara tahun 1930-an, berbaju warna ungu muda dari kain yang tipis hingga tampak jelas potongan tubuhnya yang montok menggiurkan. Duduk di sisi wanita cantik itu adalah seorang laki-laki bercambang bau alias berwok. Dan di depan laki-laki berwok itu adalah seorang laki-laki setengah umur berdandan sebagai susing atau kaum cendokia, mukanya putih sebagai kertas hingga membuat orang merinding serang bila memandangnya dan orang yang terakhir adalah seorang pendek kecil dan berkedok. Sedemikian kecil tubuhnya hingga dipandang dari tempat duduknya itu orang akan mengira dia adalah satu bocah belasan tahun. Tidak lama kemudian hujan turun bagaikan dituang, tapi yang ditunggu masih tetap belum nongol hingga keempat orang itu makin gelisah. Saking tak sabar lagi, sekonyong-konyong si berwok lantas berbangkit dan berseru, ah, sebal benar. Maaf, aku tak dapat menunggu lagi tapi baru beberapa langkah ia berjalan mendadak ia merandek. Kiranya di tengah-tengah hujan lebat disertai suara guntur yang neru gemuruh itu, tiba-tiba dari jauh sayup-sayup terdengar kumandangnya suara derapan kuda yang makin mendekat dan arah yang dituju justru adalah tempat mereka ini. Melihat itu, dengan nada mengejek segera si cendokia bermuka putih itu menyemuh, ah, ah, sebal benar. Mengapa saudara urung pergi si berwok putar tubuh kembali, sambil tangan merabat cikim tu, golok tebal berwarna emas, yang tergantung di pinggangnya ia pandang si susing dengan mata melotot dengan berapi-api. Namun si susing hanya ketawa-ketawa dingin saja sambil kipas-kipas, seperti sengaja atau tidak, kipas lempitan yang sebentar membuka dan lain saat menutup itu sayup-sayup mengeluarkan suara mendering nyaring, Hal ini menandakan bahwa kipasnya itu bukan sembelarangan kipas, terang tulang kipasnya itu bukan dibuat dari bambu, tapi dibikin dari logam yang keras. Begitulah kedua orang saling mendelik dengan sikap bermusuhan, tiba-tiba si wanita cantik mengikik tawa, katanya, Kedatangan kita ke sini mempunyai tujuan yang sama, dalam keadaan demikan seharusnya kita. Bersatu padu dan bahu-membahu, mengapa kalian malah saling bertengkar si berwok menjadi gusar, mendadak goloknya diloloskan, Ujung golok menuding si susing sambil membentak, dengan kedudukan niyoto ayamu masakah, Sudi dipersatu padukan dengan setan iblis semacamkan kau ini ketika susing itu sedikit menunduk ke depan, Kipas lempitnya terus mengetuk cepat ke ujung golok si berwok. Di luar dugaan mendadak si berwok juga menyampukan goloknya ke samping hingga tampaknya segera kedua senjata itu akan saling bentur. Pada saat sebelum benturan senjata itulah, sekonyong-konyong pintu didobrak orang hingga terpentang, Tau-tau seorang meneri yang ke dalam dan tepat mengarah ke tengah-tengah senjata-senjata si berwok dan susing itu. Kejadian yang mendadak dan tak terduga itu membuat semua orang yang rada di situ melonjak kaget syukur dengan sama cepatnya si susing dan si berwok sempat menarik kembali senjata masing-masing, Si susing terus duduk kembali ke atas kursinya, sebaliknya si berwok terus gunakan tangan kiri untuk mencengkeram ke arah orang yang meneri yang tiba itu cengkeram si berwok itu sangat cepat lagi tepat hingga tanpa ampun lagi bahu orang itu kena dipegangnya. Tapi dajah teriang orang itu terlalu keras hingga terdengarlah suara berwok yang terpegang di tangan si berwok tinggal sepotong kain baju dan tubuh orang itu tetap menyelonong ke depan. Dalam sekejap itu, kembali terdengar suara berat sekali, meja di tengah ruangan itu telah kena. Diteriang amruk oleh orang itu dan api lilin pun seketika padam. Berbareng si wanita cantik tadi dan bong bin jin, si orang berkedok, lantas melompat mundur. Sedangkan di dalam ruangan menjadi gelap bulitas seketika. Di dalam kegelapan itu hanya terdengar berkeselurnya angin pukulan yang menyambar-nyambar, nyata karena sekilas itu siapapun tidak tahu apa yang terjadi, untuk menjaga segala kemungkinan diri masing-masing kalau disergap, maka masing-masing telah memukul secara ngawur untuk melindungi diri sendiri. Siapa kau demikian si berwok lantas membentak? Namun tiada sesuatu suara jawaban. Pada saat itulah tiba-tiba sinar kilat berkelebat menembus jendela hingga sekilas itu dapatlah dilihat keempat orang itu bahwa orang yang meneriang masuk tadi sudah membikin meja tadi ambruk dan berantakan di lantai, sedangkan tubuh orang itu masih menindih di atas meja tanpa bergerak sedikitpun. Lekas menyalakan api seru si berwok segera. Dalam kegelapan segera ada orang menyalakan geretan api, itulah si orang berkedok. Sinar matanya tertampak berkilat-kilat aneh, sambil menjemput kembali lilin yang tersampar tadi, lalu ia menyulutnya sambil melirik kepada orang yang menggeletak menindih meja itu. Kemudian dengan nada dingin ia berkata, sudah mati ha, mati. Siapakah dia ini seru si berwok, yang paling berangasan? Apakah dia ini orang yang menulis surat kaleng dan mengundang kita ke sini itu? Mengapa dia bisa mati? Sudah berangasan, nyata pula si berwok itu seorang dogol juga, hal ini kentara sekali dari pertanyaannya yang tak masuk di akal itu. Sembari bicara tadi, si berwok terus melangkah maju juga, ia berjongkok dan membalik tubuh orang yang menggeletak mati itu. Ketika si orang berkedok menerangi muka orang mati itu dengan sinar lilin, seketika keempat orang tergetar dan menjeret kaget tertahan berbareng. Apa yang membuat keempat orang itu terkejut bukan disebabkan orang mati itu ada sesuatu yang menakutkan atau apa yang luar biasa, mereka adalah gembong-gembong persilatan yang sudah biasa membunuh dan melihat orang mati. Tapi yang membuat mereka kaget itu adalah lantaran mereka kenal orang mati itu. Kiranya orang yang menyeruduk masuk, lalu menggeletak mati tanpa bicara itu tak lain tak bukan adalah seorang tokoh persilatan yang termashur, jaitu Lui Taikeh, Lui Cheng Chu dari Lui Keh Cheng Gio Pak Utara. Lui Taikeh berjuluk Kep Ji Wulohon atau Dewa Sakti Sepuluh Tangan, namanya sangat disegani di dunia kangong, terutama di daerah Oupak Utara. Begitulah ketika si berwok melepas tangan, beluk, mayat Lui Taikeh jatuh pula ke lantai. Di sebelah sana si susing yang bermuka pucat itu lantas mengeluarkan sehelai kertas surat, seretau-tau kertas surat itu terpentang mengapung ke atas pelahan-lahan. Ketiga orang lainnya dapat melihat jelas bahwa kertas surat itu adalah sama warna dan sama isinya seperti apa yang diterima oleh mereka masing-masing, gajah. Tulisan surat itu juga jelas dilakukan oleh satu orang yang sama. Bunyi surat yang ditujukan kepada, si susing bermuka pucat itu adalah begini, kepada In Som Kau Chu dari Tian Xin Kau di Bu Ih San, pada tanggal 14 bulan 6 nanti diharap kedatangan saudara di kaki gunung Bobo San, di perbatasan Oulam dan Oupak, di dalam sebuah bangunan kuno warna merah jingga. Di sana saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan mengembirakan bagaimu. Bersama dengan saudara juga telah diundang Cikim Sin Leong, N.I.O. Hoak At, itu ketua Hoa San Pei, Tai San Yau Ki Pak Ki Yeu Yeu, Lui Keh Cheng Chu Lui Tai Keh, Tian San Xin Kau Lopit Hei dan ketua Jing Xia Pei Tian Gola Jin. Tertanda, tahu sendiri, kertas tadi mengapung ke atas karena ditolak oleh suatu arus tenaga dalam yang tak kelihatan, sesudah meninggi dan hampir menyundul belandar, kemudian pelahan menurun kembali. Ketika kertas surat itu terombang ambing di udara dan kira-kira satu meter di atas kepala, sekonyong-konyong si susing menutul kertas dengan kipasnya, bret, tahu-tahu kertas surat itu berlubang dan tempat di mana berlubang itu adalah tepat tertulis Lui Keh Cheng Chu Lui Tai Keh. Melihat itu, ketiga orang lainnya tahu akan maksud si susing, itu berarti nama Tai Keh telah dicoret dalam surat undangan itu karena orangnya sudah mati. Si berwok si N.I.O. itu buan lain daripada ketua Hoa San Pei, Cikim Sian Leong N.I.O. Hoak At, si naga emas maha. Sakti, segera ia menjengek dan berkata lagi, Hektometer, apa-apaan ini? Cuan besar tidak sudi menunggu lagi, keparat pengirim surat kaleng ini siapa yang kenal dia? Huh, masakah mengatakan tahu sendiri apa segala habis berkata, segera ia hendak melangkah keluar lagi. Tapi pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara berkersutnya pintu hingga N.I.O. Hoa tertegun pula. Tadi waktu mereka masuk ke bangunan kuno berlabur warna merah jingga itu, dikala mereka mendorong pintu besi yang sudah karatan itu juga pernah mengeluarkan suara berkeriat, maka dari suara keriat-keriut itu, segera mereka menduga ada orang membuka pintu, serentak mereka memandang keluar semua. Tadi karena diteriang oleh Louis Taikoh, maka daun pintu besi itu masih terus terpentang, hanya sebelah saja yang setengah menutup. Di luar pintu keadaan gelap bulita itu terdapat sebuah serambi samping. Pada saat itulah terdengar suara tindakan orang di serambi yang makin mendekat. Suara tindakan orang itu sangat lambat sehingga membuat nurat syaraf keempat orang itu pun semakin tegang. Ketika keempat orang itu menerima surat undangan, semula mereka agak ragu-ragu dan mestinya takkan memperhatikan. Tapi waktu hari yang ditentukan itu makin mendekat, mau tak mau hati mereka pun ikut tak tenteram, akhirnya karena tertarik pula oleh rasa ingin tahu siapakah gerangan sebenarnya si pengirim surat kaleng yang menyatakan tahu sendiri namanya itu, maka keempat orang yang mempunyai kedudukan yang berbeda-beda tanpa memiliki sifat yang tersendiri-sendiri, akhirnya mereka datang juga ke gedung kuno yang ditunjuk itu. Sebenarnya ada juga dugaan mereka bahwa pengirim surat itu mungkin adalah kenalan lama yang sengaja hendak bergurau dengan mereka. Akan tetapi setelah Lui Taikeh yang terkenal sebagai ahli menggunakan amgi, senjata gelap, dan disegani karena ilmu pukulannya yang disebut Jan Eng Sin Kun, ilmu pukulan seribu bajangan, tahu-tahu telah terbinasa, bahkan bagaimana matinya serta siapa yang mengujurkan ke dalam bangunan kuno itu sama sekah tak diketahui, maka baru sekarang keempat orang itu sadar urusan tidak begitu sederhana sebagaimana mereka sangka semula. Maka makin mendekat suara tindakan orang diserambi yang gelap itu, makin tegang pulau rat syaraf keempat orang itu. Meski mereka biasanya adalah gembong-gembong iblis yang membunuh orang seperti membunuh cacing, tapi kini menghadapi suasana yang seram, kematian yang tiba-tiba dan bangunan kuno yang aneh, mau tak mau menimbulkan berbagai macam dugaan yang tidak-tidak. Sementara itu suara tindakan orang diserambi itu makin lambat kedengarannya, sampai akhirnya rupanya orang itu selalu berhenti sejenak untuk kemudian baru melangkah maju lagi. Dan keempat orang yang berada di dalam ruangan itu masih tetap menunggu tanpa bergerak. Tidak lama kemudian, ketika suara tindakan orang itu sudah berhenti sekian saat dan belum lagi melangkah, mendadak terdengar suara beluk yang keras, suara jatuhnya sesuatu barang yang berat. Kembali mati satu tanpa merasa Cik Kim Sin Leong Nye Ohoat berseru sambi melonjak. Omong kosong ngomel si wanita cantik. Masakah tokoh seperti Tian Golojin itu dapat dipersamakan dengan Lui Taike? Kiranya beberapa orang yang hadir di dalam bangunan kuno ini meski satu sama lain tidak pernah saling bertemu, tapi sudah lama juga saling mengenal namanya masing-masing. Ditambah lagi dalam surat undangan yang diterima masing-masing itu sudah tertulis jelas siapa-siapa yang akan ikut hadir, maka tanpa diperkenalkan, ketika saling berhadapan masing-masing sudah lantas dapat menduga siapa orangnya. Dan memang betul, si wanita cantik itu adalah Taishan Ye Au Kipek Ye U Ye U, si wanita siluman genit dari Taishan yang terkenal keji dan kejam. Ada pun si susing yang bermuka pucat itu adalah Im Som, kau cu dari Tian Xin Kau di Bu Isan. Peraturan Tian Xin Kau itu sangat keras, segenap anggota agama mereka dilarang berhubungan dengan orang luar, sebab itulah bagaimana susunan organisasi mereka itu tiada diketahui orang. Im Som sendiri sebagai ketua dengan sendirinya di luar larangan tersebut, ia sering merantau di Kangawil Musilat Im Som sangat aneh dan lihai, oleh karena orang tidak mengetahui sampai di mana kepandayanya dan dari mana asal-usulnya, maka kebanyakan orang tidak berani cari perkara padanya. Sedang orang yang bertubuh pendek kecil seperti monyet itu, meski dia berkedok, namun tanpa diberitah juga setiap orang jakin dia pasti Tian San Xin Kau Lopit Hai, si monyet sakti dari Tian San yang jenaka dan licin serta ditakuti orang-orang dari kalangan Hek Tu, kaum penjahat, itu. Oleh karena itulah, jika sekarang ada yang datang lagi, maka dapat diduga orang itu adalah Tian Golo Jin, itu ketua dari Jing Xia Pei yang juga terdapat dalam daftar surat undangan dan memang belum tiba itu. Maka apa yang dikatakan? Pek Ye U Ye U tadi cukup beralasan juga. Maklum, Jing Xia Pei terkenal sebagai salah satu aliran terkemuka dengan ilmu pedangnya yang menjagoi, masakah penjabat ketuanya dengan begitu gampang akan dapat dibunuh orang? Mustahil. Begitulah maka N.I.O. Hoat lantas berseru, coba pergi melihat segera. Segera keempat orang itu berjalan keluar, tetap seorang berkedok yang membawa api lilin. Belum lagi jauh mereka keluar dari pintu, tertampaklah oleh mereka diseram di samping sana tergeletak seorang berbaju hitam tanpa berkutik sedikitpun. Dengan langkah lebar segera N.I.O. Hoat mendekati, sekali ia mencungkil dengan ujung kaki, tubuh orang itu lantas terbalik dan terlentang ke atas. Maka jelas tertampak perawakan orang itu pun kurus kecil, mukanya lancip dan mulutnya memoncong hingga mirip sekali muka monyet. Dari mulutnya kelihatan meneteskan darah, terang orangnya sudah tak berfernyawa lagi. N.I.O. Hoat lantas menjengak demi melihat wajah orang itu, tanpa merasa ia berseru, Hi, bukankah dia ini Tian San Sien Kau Lopir Lai? Betul, dia P.I.U.Y.U. ikut berseru. Serenta Im Som memutar tubuh menghadap kepada seorang berkedok yang bertubuh kurus kecil tadi. Begitu. Pula pandangan N.I.O. Hoat dan P.I.U.Y.U. juga dialihkan kepada orang berkedok itu dan berbareng menegur, siapakah kau sebenarnya semula mereka jakin orang berkedok itu pasti adalah si monyet sakti dari Tehian San mengingat perawakannya yang kurus kecil. Akan tetapi kini ternyata Tian San Sien Kau Lopit Hei sudah terbinasa diseram di situ, lantas siapakah gerangan siorang berkedok itu? Di antara mereka yang diundang itu hanya Tian Golojin yang belum muncul, tapi kakek itu berperawakan gagah tegap, jadi tidak mungkin orang berkedok yang kurus kecil itu adalah Tian Golojin. Habis siapa nyata, pertemuan yang sudah diatur secara misterius kini telah bertambah seorang aneh yang tak dikenal asal-usulnya. Apakah dia ini yang mengirim surat undangan tanpa nama pengirimi itu? Begitulah maka N.I.O. Hoat bertiga tadi lantas mementa untuk menanya. Tapi orang berkedok itu tidak menerjawab, ia menggeser mundur selangkah, namun Imsom sudah lantas bertindak, kipasnya mendadak menutul ke depan. Di luar dugaan orang berkedok itu lantas lemparkan api lilin yang dipegangnya itu ke arah Imsom, cepat Imsom menyampuk dengan kipasnya, maka padamlah seketika lilin itu dan keadaan menyadih gelap gulita. Awas, jangan sampai dia lolos seru L.M.Som. Segera N.I.O. Hoat ajun goloknya membacok juga. Tapi lantas terdengar suara bentakan Beg, Yeu Yeu, apakah kau cari mampus berbareng itu N.I.O. Hoat merasa dadanya, ditolak oleh suatu arus tenaga yang kuat, hidungnya lantas mengendus juga bau harum yang aneh. Maka insaflah N.I.O. Hoat bahwa bacokannya dalam kegelapan tadi sebaliknya hampir mengenai Beg, Yeu Yeu, maka wanita iblis itu telah balas menjeramu dengan pukulan berbisa yang sangat diandalkan cepat. N.I.O. Hoat melompat beberapa kali hingga dekat dengan pintu gedung kuno itu. Dan pada saat itulah tiba-tiba sinar kilat berkelebat lagi, sekilas N.I.O. Hoat melihat di sampingnya mendadak sudah bertambah seorang lagi. Keruan kejut N.I.O. Hoat tak tanpa pikir lagi ia angkat goloknya terus menjabat ke samping. Sebagai ketua dari Hoa Sanpei, sudah tentu ilmu goloknya itu pun tergolong salah satu kepandayan tunggal yang lihai, terutama bila mana dipakai menghadapi musuh dari jarak dekat, maka jangan harap musuh mampu menghindarkan serangannya yang cepat itu. Tapi dikala ia menyerang, sinar kilat hanya berkelebat sekali lalu keadaan kembali gelap gulita hingga hakikatnya. N.I.O. Hoat tidak melihat jelas siapakah orang yang berdiri di sebelahnya itu yang terang. Ia merasa ujutung goloknya menggores sesuatu, tapi pasti bukan tubuh manusia, paling-paling hanya baju sasarannya yang terobek. Padahal serangan itu dilontarkan dari jarak dekat, tapi lawan itu toh dapat menghindarkan diri, ini menandakan luar biasa sebatnya orang itu. Dan untuk menyaga segala kemungkinan, segera N.I.O. Hoa putar pula goloknya dan kembali menyerang tiga kali beruntun-runtun. Tapi ketika sinar kilat berkelebat lagi, aneh bin heran, di sekitarnya ternyata tiada seorang pun, yang ada jalah pek, yeu yeu dan im som yang sedang mengerubut seorang berkedok di depan sana. Tentu saja N.I.O. Hoa tercengang, pikirnya, apakah mataku yang sudah lamur hingga barusan aku melihat setan dalam pada itu sinar kilat berkelebat pula. Kesempatan itu digunakan oleh N.I.O. Hoa untuk menubruk maju ke arah seorang berkedok sambil membentak, Setan alas, kau berani mempermainkan kami di tempat hujan lebat dan gemuruh buntur itu, sekonyong-konyong terdengar suara bentakan orang, menyusul tertampaklah cahaya api, tahu-tahu seorang tua. Gagah telah berdiri di ambang pintu. Dan dalam keadaan yang sudah gelap bulita pula, baru goloknya hendak bekerja, Sekonyong-konyong suatu tenaga yang lunak, tapi sangat kuat, tahu-tahu telah menghantam ketai mehiat di bagian pinggangnya. Untung N.I.O. Hoa cukup sigap, segera ia palangkan goloknya untuk menghalangi serangan itu, tering, terasalah goloknya terjentik sesuatu senjata tajam. Dalam keadaan gelap gulita, N.I.O. Hoa dapat merasakan bahwa benda yang menyentuh goloknya itu adalah sejenis senjata peranti menutup yang enteng, untuk mana, selain kipas yang dipakai insom, rasanya tiada orang lagi yang menggunakan senjata sejenis itu jadi terang insom yang telah membokongnya barusan. Keruan N.I.O. Hoa menjadi murka, terus saja ia mencaci maki, keparat, jahanam. Pandai benar kau membokong orang? Lihat juga seranganku ia masih ingat tempat berdiri insom tadi, maka tanpa pikir goloknya terus membaco ke arahnya. Di luar dugaan, sekonyong-konyong terdengar suara bentakan pek I.I.U. yang nyaring, rupanya kau minta mampus menyusul serangkum angin pukulan mengandung bau wangi yang aneh telah berkesur ke arahnya. N.I.O. Hoa menjadi, kaget dan heran, sudah terang tadi insom yang berada di arah sana, mengapa serangannya menuju kepada pek I.U.I.U. lagi lah insaf tentu ada sesuatu yang tidak beres, cepat ia melompat mundur dan berteriak, berhenti. Berhentilah dulu apa, berhenti. Berulang-ulang kau menyerang aku secara menggelap, apa maksud tujuanmu sebenarnya, jahanam maki pek I.U.I.U. dengan gusar. Berbareng pukulannya sudah tertuju lagi ke dada N.I.O. Hoa. Dasarnya N.I.O. Hoa itu memang seorang dogol hakinya menjadi panas juga karena dicecar oleh serangan. P.I.U.I.U., segera ia tandingi dengan putar galoknya lebih kencang hingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Selagi mereka saling labrak secara serabutan dalam kegelapan, sekonyong-konyong terdengar suara gertakan seorang dengan keras, menyusul sinar api berkelebat, keadaan di dalam gedung itu menjadi terang-benerang. Berbareng N.I.O. Hoa dan pek I.U.I.U. sama-sama melompat mundur dari kalangan pertempuran. Waktu mereka menoleh ke arah pintu, maka tertampaklah di ambang pintu berdiri seorang berjubah hijau perawakannya tinggi besar dan berumur lebih setengah abad. Gagah dan kering sekali tampaknya orang itu hingga mirip malaikat penjaga pintu. Pada tangannya terpegang sumbu api yang telah dinyalakannya hingga keadaan di dalam rumah itu dapat terlihat dengan jelas. Dengan sorot metel, tajam orang itu memandang N.I.O. Hoa dan pek I.U.I.U., tiba-tiba ia menegur dengan nada dingin, kiranya kalian sudah berada di sini kiranya orang tinggi besar itu tak lain tak bukan adalah Tian Golojin, itu ketua Jing Siapai yang termasyur dan disedani orang-orang persilatan sebagai kepala dari lima aliran ilmu pedang yang paling melihai N.I.O. Hoa menjadi heran demi nampak Tian Golojin benar-benar hadir juga di situ, padahal dengan kepandayan tokoh Jing Siapai itu, susah untuk dipercaya bahwa dia juga sudi, dipermainkan oleh secarik surat kaleng belaka. Sebaliknya, pek I.U.I.U. bukan merasa heran, tapi ia terperanya dan khawatirlah kenal orang tua itu sangat. Benci kepada kejahatan, terhadap orang-orang dari kalangan Hektu, kaum penjahat, biasanya tidak kenal ampun. Sedangkan pek I.U.I.U. sendiri di dalam kalangan Kangou, terkenal sangat gapah tangan dan kejam, terang kedua orang berdiri di pihak yang berlawanan, apalagi pek I.U.I.U. dahulu pernah melukai dua orang anak murid Jing Siapai yang bermaksud mengganggunya karena kesemsem kepada kecantikannya. Walaupun hal itu adalah salah murid-murid Jing Siapai sendiri, tapi toh berarti kedua pihak sadah terikat permusuhan. Sebelum pek I.U.I.U. memenuhi undangan surat kaleng itu, ia pun menaksir dengkan kedudukan Tian Golojin yang tinggi itu tidak mungkin sudi datang ke situ. Siapa tahu dugaannya kini ternyata meleset, Tian Golojin justeru telah datang juga. Karena itulah ia mendia dikeder, ketika Tian Golojin melangkah masuk, tanpa merasa pek I.U.I.U. juga men mundur untuk menyari kesempatan buat angkat kaki daripada tinggal di situ mencari penyakit sendiri. Tak terduga baru, dia mundur dua-tiga tindak, sekonyong-konyong tungka kakinya terasa kesandung sesuatu hingga ia kehilangan kesimbangan badan dan hampir-hampir jatuh terjengkang. Untung ilmu silatnya juga sangat hebat, baru badannya terhujung sedikit, terus saja ia menutul ujung kakinya hingga orangnya sempat meleset ke belakang dua-tiga meter jauhnya. Dan ketika badannya terapung di atas barulah dia dapat melihat jelas bahwa benda yang menyandung kakinya itu adalah sosok tubuh manusia yang meringkuk disitulah menduga badan, manusia itu tentu adalah mayatnya Tian San Xin Kau Lopit He tadi. Di luar dugaan, baru dia tancapkan kaki kembali ke tanah, tiba-tiba terdengar orang yang meringkuk di tanah itu dapat bersuara merintih. Keruan Pek I.U.I.U. terkejut. Waktu ia perhatikan lebih jauh, ia menjadi heran pula. Ternyata orang itu bukan si monyet sakti dari Tian San seperti sangkaannya, tapi adalah Tian Xin Kau Chu In Som. Terang saat itu In Som terluka parah, makanya menggeletak di lantai tanpa berkutik dan cuma dapat merintih saja. Sebaliknya mayat Lopit He tadi sudah menghilang entah kemana. Begitu pula siorang berkedok. Pek I.U.I.U. tadi lagi sibuk melabrak N.I.O. Hoat dalam keadaan gelap gulita hingga dia tidak sempat lagi memperhatikan pertarungan di sebelah lain. Ia tidak mengerti dengan ilmu silat In Som yang sudah mencapai tingkat jarang ada tandingan itu, mengapa dalam waktu sesingkat itu sudah kena dilukai orang dan menggelep tak tak bisa bangun lagi. Tapi ia tidak sempat memikirkan hal itu lagi. Ketika ia mendongak, ia lihat Tian Golojin juga sedang menatap, padanya dengan sorot metu setajam sinar kilat. Wajah orang tua itu tampak sangat kering hingga mau tak mau membuat iblis wanita terkemuka dari siapa itu mengkeret nyalinya. Dengan rasa kikuk selagi pek I.U.I.U. hendak menyapa, tiba-tiba Tian Golojin telah membuka suara, siapakah tuan rumah ini? Di mana si pengirim surat undangan itu? Koma besar kemungkinan kita telah dipermainkan orang ujaran I.U.U.H.O.A.T. Berak, mendadak Tian Golojin menggab blok daun pintu di sebelahnya hingga sebagian kaju papan pintu itu sempal. Segera orang tua itu menjemput potongkan kaju papan itu dan dinyalakan untuk dijadikan sebagai obor, maka seluruh ruangan serambi itu pun menjadi jauh lebih terang daripada tadi. Lebih dulu Tian Golojin memandang I.U.U.M. yang menggelepak di tanah itu. Saat itu I.U.M.U.M. sedang merontak bangun sekuatnya, mukanya memangnya sudah pucat, kini menjadi lebih pucat lagi melebih mayat. Dengan sempojongan akhirnya ia dapat merangkak bangun, lalu berjalan keluar dengan terhuyung-huyung. Di luar sana hujan yang meredah tadi mulai lebat lagi. I.U.M.U.M. hanya merandek sejenak di luar pintu, lalu berlari pergi di bawah hujan dengan langkah sempojongan. Im, kau cu, im kau cu, tunggu sebentar tiba-tiba pek, yeu-yeu berseru. Marilah biarku tolongkah sembari bersuara ia terus berlari keluar menyusul im som. Sudah tentu pek, yeu-yeu bukan seorang yang baik hati hingga dia mau menolong im som yang terluka parah itu, yang benar, dia ingin menjauhkan diri dari tiangolojin, jadi seruannya itu hanya alasan belaka. Tatkala itu hujan masih sangat lebat bagaikan dituang, seketika pek, yeu-yeu menjadi basah kujuk. Ketika sudah cukup jauhnya, ia lihat tiada orang menyusulnya dari belakang dan sementara itu im som pun sudah menghilang, segera ia menyelinap ke tepi. Jalan, ia sembunyi di balik sebuah batu karang yang besar. Dari tempat semi bunyinya itu dapatlah pek, yeu-yeu melihat dengan jelas setiap orang yang keluar masuk gedung kuno itu. Walaupun ia kedinginan hingga menggigil karena tertimpa air hujan, tapi dengan lekangnya yang tinggi ia masih dapat bertahan, betapapun ia ingin mengintai rahasia pertemuan di gedung kuno yang menyeramkan itu. Sementara itu sesudah perginya pek, yeu-yeu Tian Golojin kemudian tanya N.Y.O. Hoat, N.Y.O. Heng, sudah berapa lama kau berada di sini, aku orang pertama yang datang ke sini sejak tadi, sahut N.Y.O. Hoat. Kemudian mereka baru datang, Tian Golojin coba mengamat-amati keadaan bangunan kuno yang menyerupai benteng yang kukuh itu. Ia lihat ruangan tengah itu cukup luas, di pojok sana ada sehwah tangga yang menuju ke tingkatan kedua, tangga itu panjang dan melingkar-lingkar. Bangunan itu terlalu tinggi hingga meski obornya sangat terang toh tak, dapat mencapai langit-langit loteng di bagian atas itu, maka di bagian atas itu cuma remang-remang saja. Apakah benar di dalam gedung ini tiada penghuninya Tian Golojin berkata lagi sambil mengekerut kening. Tidak ada, terang tidak ada, sahut N.I.O. Hoat. Setiba di sini, segera aku periksa atas dan bawah, tapi tiada seorangpun yang kulihat, di atas loteng debu memenuh lantai, yang ada I.A.B. ratus-ratus kalelawar yang terbang seliwaran Lohjin, dapatkah kau mengetahui siapakah? Gerangan orang yang mengirim surat undangan pada kita ini wajah Tian Golojin sangat kering, jatidak menjawab dan hanya menggoyang kepala saja. Kukira, kukira ada orang sengaja hendak berkelakar dengan kita tapi baru setian N.I.O. Hoat mengemukakan pendapatnya, mendadak ia tidak diadi meneruskan. Sebab, ia menjadi teringat kepada Lui Taigah dan Lopit Hai yang sudah mati itu serta Insom yang terluka itu, pula ingat kepada siorang berkedok yang bertubuh kurus kecil seperti monyet itu, semuanya ini adalah kejadian nyata dan sekali-kali bukan berkelakar apa segala. Kukira tempat ini bukan tempat baik, ku nasehatkan ada lebih baik lekas N.I.O. Heng meninggalkan tempat ini saja, kata Tian Golojin kemudian. Memangnya sejak tadi N.I.O. Hoat sudah ada maksud akan tinggal pergi. Kini mendengar pula anjuran Tian Golojin, ia terkesiap sekejap dan merasa ucapan orang tua itu tentu ada alasannya. Tapi untuk hendak mengunjuk kelemahan di hadapan orang lain, segera ia pun berkata, sebenarnya biarpun urusan setinggi langit juga orang S.I.I.O. tidak gentar menghadapi. Tapi rumah ini memang kosong, daripada menunggu di sini tanpa arti, lebih baik locu angkat kaki, saja, segera ia kembalikan golok ke dalam sarungnya, dengan langkah lebar ia terus tinggal pergi dengan cepat. Tian Golojin masih memandang sekejap lagi ke seluruh ruangan situ, lalu ia pun membuang obornya ke lantai serta hendak pergi. Papan yang dinyalakan sebagai obor itu masih berkobar terus sebentar, tidak lama kemudian ketika ada angin meniup dari luar, maka siraplah api obor itu. Keadaan di dalam benteng kuno itu kembali mendia di gelap bulita. Tidak lama kemudian dalam keadaan gelap-lelap itu dari atas loteng tiba-tiba terdengar suara orang. Suara orang yang sedang berbicara dengan napas terengah-engah, suatu tanda orang itu dalam keadaan sakit keras atau terluka parah, suara orang terang bukan salah seorang yang hadir di situ tadi, apa, apakah sudah pergi semua demikian terdengar suara orang itu menanya dengan terputus-putus. Ja, sudah pergi semua, sahut suara seorang muda dengan pelahan. Jalan terus ke depan, putar ke sana, dan bi, biluk ke situ dan, dan bukalah daun pintu, co, coba bawa aku masuk ke sana, demikian suara yang terengah-engah tadi berkata pula, tapi keadaan gelap-gulita, aku tidak dapat melihat apa-apa, lebih baik menyalakan api dahulu, sahut suara orang muda tadi. Tidak, jangan ujar suara yang lemah itu. Aku, aku dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan akan kutunyukan jalannya, orang muda itu tidak bersuara lagi, menyusul lantas terdengar suara orang berjalan, suara pintu didorong. Dan suara orang yang turun dari atas, pelahan-lahan terdengar pula pintu terpentang, sebuah pintu di sebelah sana tiba-tiba terbuka. Di balik pintu itu adalah sebuah ruangan kecil sekira 3 meter persegi, penuh dibu dan kosong melompong tiada sesuatu alat perabot apa-apa. Sementara itu pelita telah dinyalakan hingga tertampaklah dua sosok bajangan orang. Itulah terdiri dari seorang muda yang berperawakan gagah, dan dandanannya ringkas dan kelihatan basah kujut oleh keringat. Pada baju bagian pinggang kirinya tampak terobek suatu lubang hingga kelihatan kulit dagingnya juga terluka ringan. Seorang lagi duduk di atas lantai yang penuh kotoran debu itu, berwajah kurus kecil mirip monyet, air mukanya pucat melebih mayat, ujung mulutnya mengeluarkan darah, napasnya tersengal-sengal. Terang sekali orang kurus kecil ini adalah Tian San Xin Kau yang tadi menggelepak di Serambi dan dikira sudah mati oleh Im Som, Pek, Ye Uye U dan Njo Hoat itu. Entah mengapa, mayatnya tadi mendadak menghilang, dan sekarang ternyata orangnya belum mati. Orang muda itu telah menerangi sekitar ruangan dengan geretan apinya dan rupanya mendadak menemukan sesuatu barang yang dapat digunakan sebagai obor. Lalu ia menunduk dan tanya si kurus, Lontai Hiap, bagaimanakah keadaanmu muka Lopithai, tampak berkiang, dengan suaranya yang aneh dan lemah. Ia ia menjawab, Tadi, tadi kau melihatnya tidak? Melihat apa? Tanya siorang muda dengan rasa mengkiri karena ucapan Lopithai yang menjeramkan itu. Tadi, tadi ya ii, orang yang ber, ada di sebelah Njo Hoat itu, kata Lopithai dengan napas megap-megap. Orang muda itu tertegun sejenak, kemudian menjawab, Lothai Hiap itu, itu kan aku sendiri. Untung aku cukup sigap hingga dapat menghindarkan serangan Njo Hoat yang mendadak itu, kalau, wah, tentu, tentu aku sudah mati, bukan, bukan kau, tapi, tapi orang yang berada di belakangmu, demikian Lopithai berkata pula dengan terputus-putus. Sekonyong-konyong siorang muda membalik tubuh dengan melonjak kaget, dan sudah tentu di belakangnya waktu itu tiada seorang pun. Katanya dengan merinding, di belakangku, siapa yang berada di belakangku tapi mulut Lopithai hanya mengat lebar-lebar, seluruh ruas tulangnya terdengar mengeluarkan suara berkertukan, orangnya sudah tak bisa bicara lagi. Lothai Hiap. Lothai Hiap cepat siorang muda berseru. Kau bilang ada sesuatu urusan meminta agar aku menjelesaikannya, dan kau belum mengatakan urusan itu. Apakah lu kamu sangat parah mendadak badan Lopithai bergemetar dengan hebat, darah segar juga bercucuran keluar dari ujung mulutnya. Dengan suara yang sangat lemah dan terputus-putus ia berkata sekuat mungkin, aku-aku minta kau suka men mencarikan se-seorang. Si orang muda tersenyum mewah sekali, dan belum lagi ia menanya lagi, tiba-tiba Lopithai mengangkat tangannya dan menuding ke ujung ruangan sebelah timur sana sambil berkata pula dengan suara lemah, di, di sana, Lothai Hiap, jangan buru-buru, katanya secara sabar, seru si orang muda dengan khawatir. Sudah terlambat, tiba-tiba Lopithai mengucapkan kata-kata terakhir ini, lalu menghembuskan napasnya yang penghadisan kata-kata terakhir itu diucapkan dengan terang, dan lancar, tapi habis itu orangnya lantas tak berkutik lagi. Si orang muda tampak termenung-menung sejenak, kemudian ia berbangkit, air mukanya mengunjuk rasa bingung, nyata ia sendiri pun merasa tidak habis mengerti akan kejadian yang dialaminya ini. Lopithai terang sudah mati, tapi tangannya yang terangkat dan menuding ke arah timur pada sebelum ajalnya tadi meski kini sudah menurun kembali, namun jarinya masih tetap menuding ke arah yang ditunjuk itu. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya orang muda itu berjalan ke pojok ruangan itu. Di lantai penuh debu hingga setiap langkah pemuda itu tentu meninggalkan bekas tapak kaki yang jelas. Setiba di depan dinding ujung ruangan itu ia coba menerangi dengan geretan api yang masih menyala itu, tapi dinding di situ halus biasa saja, tiada sesuatu yang mencurigakan, lah menjadi heran mengapa jari Tiansa Asin Kau Lopithai menuding ke situ pada sebelum mata. Untuk menghilangkan rasa curiga, akhirnya pemuda itu mengeluarkan goloknya, ia ketok-ketok lantai di situ, lalu dindingnya juga ditutup-tutup. Oleh karena suasana di dalam bangunan itu sangat sunji, di luar hujan juga meredah, maka suara lantai dan dinding yang diketoknya itu kedengaran sangat jelas dan menjeremkan. Waktu ia tutup-tutup bagian dinding sebelahnya lagi, klok, tiba-tiba dari atas dinding itu jatuh ke lantai sepotong benda sebesar 30 cm persegi. Karuan pemuda itu terkaget dan melompat mundur, waktu ia memperhatikan dan memandang ke depan, ia menghela nafas lega dan menggumam sendiri, kiranya di situ ada sebuah cermin memang betul, sesudah dari dinding situ terjatuh sepotong pelat besi sebesar kurang lebih 30 cm persegi itu, di bawah cahaya api dapatlah ia memandang wajah sendiri di atas dinding seluas pelat besi yang jatuh ke lantai itu, jadi cermin itu bertutup di balik pelat besi. Karena terkejut tadi, mau tak mau jidatnya agak basah dengan keringat dingin, tanpa merasa ia telah mengusap keringat di jidat itu dengan lengan bajunya. Tapi mendadak ia melongo kaget, dari sinar matanya tertampak jelas rasa seramnya yang tak terhingga. Kiranya waktu ia mengangkat tangan buat mengusap keringat, ternyata bajangannya sendiri yang tertera di atas termin itu sama sekali tidak kelihatan bajangan tangannya yang terangkat itu. Bahwasannya gerak-gerik seorang tidak mirip dengan bajangan yang tercermin di atas kaca, terang itulah sangat itu merasa merinding, segera memperoleh suatu pikiran tentu di atas dinding itu bukan sebuah cermin. Dan kalau bukan cermin, tentunya adalah sebuah lukisan. Pantasnya sesudah dapat menarik kesimpulan bahwa di dinding itu adalah sebuah lukisan, maka mestinya dia tidak perlu merasa heran atau sangsi lagi. Namun sorot matanya toh masih mengunjuk rasa curiga dan khawatir. Sementara itu kertas sumbu yang dipakai menyalakan api itu sudah hampir habis, segera ia melangkah maju untuk lebih mendekati dinding itulah dapat melihat dengan jelas, memang betul itu adalah sebuah lukisan yang sangat hidup, bahkan lukisan itu memang betul melukiskan dia sendiri, makanya sekilas tadi ia sangka di dinding situ terdapat sebuah cermin. Ia coba merabah pelahan lukisan itu, ia merasa lukisan itu terbuat dari kain sutra yang sangat halus. Pada saat duduknya perkara itu dapat diketahui jelas anehnya, sumbu api yang dinyalakannya itu pun mulai guram, ketika sumbu api menjulang beberapa senti ke atas, mencusul api itu pun lantas padam. Dalam kegelapan orang muda itu masih tetap berdiri menghadapi dinding itu dengan termangu-mangu. Dalam hati ia, tidak habis mengarti mengapa lukisan yang menggambarkan dirinya itu bisa terbingkai di dinding bangunan kuno itu dan siapakah gerangan yang melukiskannya. Selamanya ia merasa tidak pernah dilukis oleh siapapun, juga dia tidak kenal bangunan kuno ini sebelumnya, mengapa bisa terdapat sebuah lukisannya di situ? Begitulah ia terus memikir dan memikir lagi dan pertanyaan-pertanyaan itu tetap tak terjawab. Sementara itu di luar hujan melebat lagi, di tengah suara hujan yang gemercet itu terdengar pula suara derap kuda yang riuh dan cepat tapi pemuda ini seakan-akan tak mendengar, ia masih tenggelam dalam lamunannya sendiri. Baru sesudah kuda-kuda itu sudah dekat, lalu ada suara beberapa orang sedang berseru memanggil, mendadak barulah ia terkesiap dan sadar, kun hiap. Kun hiap, di mana kau? Apakah kau berada di dalam situ? Demikian terdengar beberapa orang sedang berteriak di luar, suara mereka, agak serak, agaknya sudah terlalu banyak menggembur atau mengeluarkan suara. Pula suara mereka kedengaran penuh rasa cemas dan khawatir. Lalu orang muda itu memutar tubuh, ia bertindak ke tepi jendela dan mengintai keluar. Di bawah hujan yang lebat itu tertampaklah di luar bangunan kuno sana lapat-lapat ada beberapa orang penunggang kuda, mereka sedang berseru ke dalam gedung yang gelap bulita itu. Beberapa orang penunggang kuda itu tampak melenyak girang, segera seorang di antaranya berteriak, Ai, cuan muda, kerja apakah kau berada di rumah setan ini? Lekaslah keluar sini, kami sudah kebuahkan setengah mati mencari kau sejak tadi seorang muda tersenyum, senyuman menjesal karena telah membuat kawan-kawannya itu bingung, mentiarinya cepat ia keluar dari kamar itu, meialui tangga yang melingkar-lingkar itu akhirnya ia keiwar dari bangunan kuno. Begitu orang muda itu muncul, segera tiga orang di antara penunggang-penunggang kuda itu melompat turun dan memapak maju. Di bawah sinar kilat yang berkelebat sekali, tertampak satu di antaranya adalah seorang kakek yang berjenggot putih, kakek itu lantas pegang pundak, seorang muda tadi dan dengan penuh perhatian ia menanya, kun hiap, kau tidak berhalangan apa-apa bukan segera kedua orang lainnya juga berseru, ai, kau benar-benar memikin bingung kami, wikongcu. Kami telah mencari kau sepanjang jalan, makin mencari makin jauh dan akhirnya menuju ke tempat yang sunci terpencil ini, kami sangka kau telah mengalami sesuatu yang berbahagia. Ai, kongcu ya, kita masih harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa sampai di yang ciu, untuk saterusnya haraplah engkau jangan kelujuran lagi seperti ini, kami benar-benar sudah tobat kun hiap, sebab apakah kau tinggal pergi tanpa meninggalkan pesan apa-apa demikian si kakek tadi lantas tanya pula. Mestinya ajahmu keberatan kau ikut merantau, mengingat usiamu masih terlalu muda, tapi kau berkeras ingin turut dan menirengek-rengek padaku agar membawa serta kau. padahal barang kawalan kita ini sangat penting, nilainya susah diukur, perjalanan ke yang ciu masih jauh pula, mana boleh kau mentiari gara-gara seperti ini. Lain kali hendaklah kau lebih hati-hati, kun hiap adalah nama pemuda itulah siwi, jadi lengkapnya wikun hiap. Kakek itu bernama Wan Kian Leong, berjuluk Kwi Kiam Jiu, si pedang terbang, adalah tokoh persilatan terkemuka dan terkenal sebagai Chong Piao Tau, pemin repin umum dari gabungan 94 Piao Kiyok, perusahaan pengawalan atau pengangkutan di tujuh provinsi daerah Tionggoan. Wan Kian Leong adalah susoknya Wikun Hiap. Ayahnya Wikun Hiap adalah tokoh nomor satu di kalangan Bulim pada waktu itu, jaitu sebagai Bulim Beng Cu, ketua perserikatan persilatan dari tujuh provinsi Tionggoan, kedudukannya jauh terkemuka daripada Wan Kian Leong cuma belasan tahun paling akhir ini ayahnya Wikun Hiap itu sudah jarang merantau di Kang Ou, namun hal mana tidak mengurangi namanya yang termashur, setiap hari ulang tahunnya masih tetap tak terhitung banyaknya orang-orang Bulim datang memberi selamat padanya, dan pada hari itu pula merupakan pertemuan besar di antara jago-jago silat dari segenap pelosok. Begitulah, maka Kun Hiap telah menunduk menerima petua Seng Susyok sebenarnya kerja apakah kau datang ke tempat ini demikian Wan Kian Leong telah menanya pula, tapi Kun Hiap ternyata bingung malah oleh pertanyaan itu untuk apa dia datang ke gedung kuno itu hal ia sendiri pun tidak tahu hakikatnya bukan dia sendiri yang ingin datang ke situ juga tiada orang lain yang memaksa dia ceritanya memang cukup panjang maka dengan menghela nafas Kun Hiap berkata Susyok pikiranku sendiri masih kusut disini juga bukan tempat yang baik untuk bicara marilah kita pergi dulu nanti kita mencari suatu tempat meneduh lain untuk bicara lagi Koma Kun Hiap dunia kanggau penuh orang jahat setiap saat dan setiap tempat selalu ada kemungkinan terpasang jeratan sekali kau lengah tentu kau akan kejeblos ke dalam perangkap orang-orang demikian Wan Kian Leong memberi nasihat lagi habis berkata sebelah tangannya lantas pegang lengan Kun Hiap sekali ia tarik dan angkat seketika tubuhi Kun Hiap mengapung ke atas untuk kemudian kedua orang bersama-sama menghinggap di atas kuda tunggangan Wan Kian Leong tadi mungkin karena kaget atau mendadak merasa muatannya terlalu berat maka kuda itu telah meringkik kaget sekali sambil berjingkrak habis itu terus saja binatang itu mencongklang ke depan dengan cepat dan segera diikuti pula oleh beberapa penunggang kuda yang lain tadi Wan Kian Leong dan Wee Kun Hiap berdua menunggang seekor kuda dan berlari paling depan tapi baru beberapa puluh meter kuda itu mencongklang dengan cepatnya sekonyong-konyong dari samping terdengar suara sambaran sesuatu bendajan amat pesat dan kuat belum jauh Kian Leong melarikan kudanya sekonjong-konjong kuda itu berjingkrak sambil meringkik kaget berbareng terdengar suara sambaran senjata gelap dari samping titik di tengah hujan lebat suara mendesir itu sebenarnya susah untuk diketahui Wee Kun Hiap sendiri duga tidak mendengar tapi Wan Kian Leong bukanlah jago silat kemarin sedikit suara yang aneh saja segera diketahuinya ada sesuatu yang tidak beres cepat ia menahan tali kendali hingga mendadak kuda itu meringkik sambil berjingkrak berdiri dengan belakang dan pada saat menarik les kuda itu pun Wan Kian Leong lantas sambilkan sebelah padang kecil mengkilap Wan Kian Leong berjuluk Hwi Kiam Jiu atau si pedang terbang jaitu karena amgi senjata gelap yang menjadi andalannya yang berwujud 99 bilah pedang kecil sepanjang belasan senti tidak sedikit senjata senjata aneh yang digunakan orang bulen tapi 99 bilah pedang kecil yang dipakai Wan Kian Leong itu memang agak istimewa pada gagang setiap bilah pedang kecil itu terikat rantai emas putih yang sangat lembut dan keras jadi dapat dipakai sebagai senjata biasa dan juga dapat digunakan sebagai emgi maka waktu ia menyambitkan sebilah pedang kecil tadi menjusul lantas terdengar suara tring yang nyaring senjata pedang kecil itu telah membentur jatuh sesuatu benda di udara dan pada saat itu pulau Wan Kian Leong lantas mementak siapa di situ apabila dia tidak mementak mungkin akan mendengar pula suara mendesir samberan senjata gelap musuh yang kedua tapi karena suara bentakannya itu sangat keras sehingga melebih suara mendesir ramgi yang kedua lawan itu maka mendadak kuda tunggangannya roboh ke samping keruan Kian Leong terkejut cepat ia melompat pergi sambil berseru awas kunhiap syukur pada saat kuda itu miring ke samping cepat kunhiap juga mengapung ke atas berbareng ia iantas mencabut goloknya dalam kegelapan dilihatnya sinar tajam bergemi lapan beberapa kali nyata sementara itu Kian Leong sudah menghamburkan pula pedang kecil yang tidak sedikit jumlahnya beberapa orang yang mengiringi mereka dari belakang saat itu juga sudah berhenti dan melompat turun dari kuda mereka segera kunhiap berseru menanya susyok apakah masuk kelihatan di situ belum sahut Kian Leong sembari berkata ia terus mencerbu kearah datangnya sendata gelap musuh tadi saat itu sudah ada sembilan bilah pedang kecil yang disambitkan olehnya untuk melindungi diri sendiri hingga dalam jarak tertentu banyak tumbuh-tumbuhan yang tertabas putus oleh senjata tajam itu tiba-tiba terdengar suara kerang-kreng berulang-ulang itulah suara benturan pedang kecil itu di atas batu segera Wan Kian Leong tahu bahwa penjerang gelap tadi tertu bersembunyi di balik batu besar di mana senjata rahasia tadi membentur itu sekali memutar secepat kilat Kian Leong telah timpukan lagi ke sembilan bilah pedang kecil tadi berbareng ia terus menubruk ke belakang batu besar sana sambil membentak kenapa mesti sembunyi sembunyi disini sobat tapi kembali terdengar suara gemerincing pedang-pedang kecil itu membentur batu lagi hingga memercikan lelatu api tapi di balik batu itu ternyata tiada bajangan seorang pun yang dilihat nya dalam pada itu kun hiap yang merasa was di tempat nyata di sekonyong-konyong merasa dirangsang oleh sesuatu tenaga pukulan yang maha dingin dan lunak dari belakang waktu itu ia berdiri memperhatikan ke depan di sampingnya berdiri beberapa kawannya tadi sama sekali ia tidak lagi kawan-kawan yang berdiri di sebelahnya itu adalah jago-jago silat pilihan pula dari berbagai piau-kiok di Tionggoan tidak nanti mereka dapat disergap musuh dengan mudah siapa duga serangan musuh yang hebat itu datangnya justru dari belakang karena terkejut cepat sekalikun hiap terus mencelat ke depan menjusul goloknya lantas membabat ke belakang sembari memutar tubuh setelah melontarkan serangan itu sekalian ia pun memandang ke tempat berdirinya tadi dalam keadaan gelap pekat itu dilihatnya beberapa kawannya itu masih berdiri terpaku di sana seperti kena ditutup orang hingga tak bisa berkutik sebaliknya di depannya sekarang ada sesosok bajangan yang berkelebat kian karena relaksana bajangan setan cepatnya sesudah menghindarkan serangan goloknya tadi lalu bajangan setan itu merangsang maju lagi susyok musuh ada di sini cepat kun hiap berteriak seambari putar goloknya dengan kencang sekaligus ia membabat dan membacok tiga empat kali tapi habis menjerang dimana sinar goyok gemilapan menyilaukan mata lalu bajangan tadi lantas menghilang juga dalam pada itu terdengar wan kian leong telah menjawab musuh berada di kelihatan di sini baru sekian kun hiap menjawab sinar kilat berkelebat lagi suasana yang gelap bulita itu sekilas dapatlah kelihatan jelas dan ternyata musuh yang tahu tahu lenyap tadi kini sudah berdiri di sisinya keruan kun hiap melonjak kaget sungguh tidak tersangka musuh justeru berada begitu dekat di sebelahnya tanpa pikir lagi goloknya lantas membabat lagi ke samping tapi musuh itu ternyata tidak kaget atau takut sebaliknya kelima jarinya yang kuat laksana kaitan besi itu terus memapak serangan kun hiap itu dan belum lagi pemuda itu sempat ganti haluan atau tahu-tahu pergelangan tangannya sudah terpegang musuh sekilas sinar kilat tadi juga dapat dilihat oleh wan kian i i yong bahwa di samping wik kun hiap bertambah lagi seorang yang tak dikenal karena jaraknya agak jauh wajah orang itu kurang jelas untuk menolong juga tidak keburu lagi maka sembari membentak sekali segera sebilah pedang kecilnya ditimpukan ke samping kun hiap di antara ke 99 bilah pedang kecil yang diandalkannya itu masing-masing disertai rantai halus yang amat panjang dan setiap ujung gagang pedang kecil itu terpasang pula alat pengait otomatis satu sama iain maka sekaligus ia dapat menimpukan 9 bilah pedang untuk mengarah sasaran sejauh beberapa meter saat itu pergelangan tangan kun hiap dipegang musuh dikala pedang kecil wan kian liong menyambar sementara itu sinar kilat sudah sirna mencusul lantas terdengar suara gemeruh buntur yang menggetar sukma dalam keadaan gelap bulita itu ditambah perubahan perubahan yang susah dirabat tadi wan kian i yong tidak berani jakin apakah serangannya itu akan mengenai sasaran musuh atau tidak bahkan mungkin akan mengenai wikun hiap malah dan hal ini tentu akan Cepatia menubruk maju namun keadaan gelap pekat tiada sesuatu yang dapat dilihat nyala semakin khawatir jika terjadi apa-apa atas diri murid keponakannya itu kira bagaimana dia harus memberi tanggung jawab kepada seng suheng kelak kun hiap segera tian leong berteriak belum lenyap suaranya mendadak dari sisi kirinya terdengar ada suara tertahan orang menjengek cepatia melompat ke samping lain tapi waktu ia memutar lagi ke kanan tau-tau suara tertahan itu sudah berada di belakangnya suara jengekan tertahan itu dikenal kian leong sebagai suaranya kun hiap suara itu tidak lampias suatu tanda pemuda itu tentu kena dicengkeram musuh hingga tak bisa berkutik rupanya orang yang dapat menawan kun hiap itu tahu kelemahannya wan kian leong adalah dalam hal gintang sebab itulah berulang-ulang ia melesat kian kemari untuk menggoda dan agaknya sengaja hendak memeras tenaga lawan dulu maka tiada lama benar juga wan kian leong sudah basah kujuk mengucurkan keringat sambil masih memutar kian kemari berulang-ulang ia berteriak tapi suara tertahan tadi malahan sekarang sudah menghilang pula sekitarnya gelap gulita entah kun hiap telah digondol lari kemana oleh musuh dan di mana dia harus mencarinya sungguh merasa malu sendiri selama hidupnya malang melintang di kangau dan jarang ketemu tandingan siapa duga hari ini terjungkal habis-habisan di tangan musuh bahkan dipermainkan orang dan selama itu siapa orangnya juga tak dilihat olehnya apalagi murid keponakannya sekarang telah diculik di depan hidungnya tapi sama sekali ia tak berdajah apa-apa benar-benar pamornya luntur habis-habisan sekali ini untuk sekian lamanya ia menjublek di tempatnya teringat olehnya sepanjang perjalanan toh kun hiap tidak menunjukkan sesuatu tingkah laku yang aneh bahwa orang muda suka bergerak itu adalah lumrah yang aneh jalah sebab apa diam-diam menggelujur pergi tanpa pamit hingga sampai di kohpo bangunan atau benteng kuno itu teringat kepada bangunan kuno itu seketika timbul sedikit harapan dalam benak wan kian leong kun hiap mendadak pergi tanpa pamit dan tahu-tahu diketemukan di dalam kohpo itu kini mendadak pemuda itu menghilang pula di bawah lari orang sudah tentu semuanya itu ada sangkut pautnya dengan bangunan kuno itu berpikir sampai di sini sementara itu hari sudah mulai terang tanah walaupun hari mendung namun sudah tentu suasananya tidak begitu seram seperti malam gelap kemudian waktu kian leong memandang ke depan dilihatnya bangunan kuno itu menjulang tinggi terletak tidak jauh di depan sana di tengah udara subuh yang remang-remang mendung itu suasana bangunan kuno itu tertampak lebih seram mencusul dilihatnya beberapa piawtau kawannya itu masih berdiri terpaku di sebelah sana dari sikap mereka yang kaku mematung itu terang mereka kena ditutup orang hingga tak bisa berkutik cepat kian leong mendekati ia membuka semua hiat separap piawtau yang tertutup itu sudah tentu para piawtau itu pun merasa malu sebagai jago silap masakah tahu-tahu musuh juga tidak tahu kun hiat telah menghilang lagi dengan suara cemas kian leong berkata kepada para kawan itu sudah tentu para piawtau itu pun tak berdajah mereka hanya saling pandang dengan bingung setelah memikir sejenak kemudian kian leong berkata pula barang kawalan kita sementara ini biar kita titip di tempat li ceng cu li siu gu dengan dengan nama kebesarannya mungkin takkan berhalangan barang barang kita itu sekarang boleh kalian pulang ke sana dan tunggu saja di situ jika tiga hari aku tidak kelihatan kembali sampai di sini kian leong merandek sejenak ia lihat wajah para piawtau itu mengunjukkan rasa jere dan serba susah segera ia menyambungnya pula jika tiga hari aku tidak pulang janganlah kalian meneruskan seorang kembali untuk melapor kepada suhengku agar beliau mengambil tindakan selanjutnya para piawtau itu mengiakan bersama lalu tinggal pergi dengan cepat melihat kawan-kawannya itu sudah pergi jauh pelahan-lahan Tian leong menyimpan kembali pedang kecil yang digunakannya tadi lalu ia menuju ke benteng kuno itu dengan langkah lebar tidak lama kemudian sampailah di adi depan itu hanya setengah merapat saja dan tidak tertutup dengan baik tanpa pikir lagi ia memukul dari jauh angin pukulannya menyambar ke depan hingga daun pintu terpentang seketika waktu Tian leong mengamat amati keadaan di dalam bangunan kuno itu ia lihat di dalam situ remang-remang gelap di mana-mana penuh dengan dibu dan sarang laba-laba terendus pula bawa pek yang memusinkan kepala suasananya cukup seram sungguh ia menjadi tidak paham sebab apakah kun hiap bisa mendadak datang kebangunan kuno yang aneh ini setelah tertegun sejenak di depan pintu kemudian Tian leong iantas melangkah masuk ke dalam kohpo itu dengan tabahkan diri ia maju terus ke depan tapi baru belasan langkah jauhnya tiba-tiba terdengar suara kerut sekali segera Tian leong tahu ada sesuatu pandangannya menjadi gelap ternyata pintu gerbang kohpo itu sudah ditutup rapat entah oleh siapa memangnya di dalam bangunan itu sudah gelap sekali pintu itu tertutup keadaan menjadi tambah pekat hingga suasana menjeramkan selagi Tian leong merasa was-was ketika ia berpaling sedikit sekonyong-konyong dilihatnya sesosok bajangan orang yang seluruhnya putih mulus telah berdiri di depan situ walaupun Tian leong adalah seorang tokoh ternama pengalamannya luas pula tapi demi mendadak nampak bajangan orang yang putih mengerikan itu tanpa merasa ia pun merinding hingga berkeringat dingin siapa bentaknya dengan tak lampias dan belum lagi ia bertindak mendadak angin berkesiur bajangan putih itu terus meneriang maju ke arahnya tanpa bicara lagi kontan Tian leong menyambitkan tiga bilah pedang kecil tapi bajangan orang itu sama sekali tidak menghindar maka hanya terdengar suara red 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 tiga kali tiga bilah pedang kecil itu telah menembus bajangan orang itu anehnya bajangan itu masih terus merangsang ke depan dengan tidak berkurang kecepatannya padahal ketiga bilah pedang kecil itu ditimpukan Tian leong menuju ketiga tempat berbahaja di tubuh manusia jangankan terkena tiga-tiganya terkena sebila saja sudah cukup untuk membuat sasarannya terbinasa namun bajangan orang itu terang tertembus oleh senjata rahasia Tian leong itu tapi masih tetap melayang ke depan dengan cepat keruan kejut Tian leong tak terhingga sesaat itu nyalinya serasa pecah lidahnya serasa kaku ia ingin berteriak ada setan tapi baru setengah ucapan itu tercetus dari mulutnya tahu-tahu bajangan orang yang putih itu sudah merangsang sampai di depannya dengan gerakan ji leong sentian atau sepasang naga terbang ke langit segera kedua tangan Tian leong menghantam ke depan dan bajangan orang putih itu ternyata tidak berkelit atau menghindar maka serangan itu dengan telak mengenai sasarannya tapi begitu kebentur segera Tian leong merasakan sesuatu yang ganjiri ternyata bajangan orang itu tidak terpental atau roboh sebaliknya terus mendoprok lemas ke lantai di depannya sebagai seorang tokoh berpengalaman segera kian leong insaf sasaran yang kena pukulannya itu bukanlah manusia tapi juga bukan setan apa segala bajangan putih itu tidak lebih cuma sehelai baju putih yang panjang dan melayang ke depan oleh karena dorongan tenaga dalam yang maha hebat dari seseorang mengetahui demikian itu segera kian leong insaf pula telah masuk perangkap musuh terus saja telapak tangan kirinya menggablok ke belakang untuk menjaga segala kemungkinan namun dia dapat memberi reaksi cepat ternyata musuh tak kelihatan itu jauh lebih cepat pula tahu-tahu tenaga pukulan musuh tersembunji itu sudah mendahului memukul baru gablokan kian leong itu dilontarkan setengah jalan atau mendadak taicui hiat di pinggangnya sudah terasa pegal linung tepat bagian pinggang itu kena disampuk oleh tangan musuh begitu hebat tamparan musuh itu hingga kian leong sempujungan ke depan walaupun kehilangan imbangan badan tapi kian leong masih sempat balas menjerang di kalaiat terhujung sebelum jatuh segera ia sambitkan pula sembilan bilah pedangnya yang kecil itu sambaran pedang kecil itu secepat kilat maka terdengarlah suara pelak pelok berulang ulang pedang pedang kecil itu menancap semua di atas pilar dan rupanya tidak mengenai musuh waktu kian leong hendak memutar tubuh tau leng tai hiat di bagian punggung terasa kesemutan suatu tenaga maha hebat telah menindihnya hingga susah untuk bernapas terang dalam keadaan jatuh tengkurap itulah punggung kian leong telah kena diinjak orang leng tai hiat itu adalah hiat melumpuhkan di tubuh manusia betapapun tinggi ilmu silatnya wan kian leong juga tidak berdajah bila mana tertutup maka belum lagi ia dapat berbuat apa-apa mendadak di belakangnya sudah terdengar suara bentakan seorang wanita yang nyaring genit keparat apakah kau ini pengirim surat undangan kaleng itu perasaan wan kian leong benar-benar seperti digujur air dingin sama sekali tak tersangka olehnya bahwa selama hidupnya malang melintang di kang akhirnya terjungkal di tangan seorang wanita tapi ia menjadi bingung demi mendengar teguran wanita itu sahutnya segera surat undangan kaleng apa siapakah kau hektometer jadi bukan kau habis untuk apa kau kesini demikian wanita itu tidak baliknya menanya lagi aku hendak mencari seorang sahut kian leong siapa yang kau cari sutip kuikun hiap sahut kian leong pula dan siapa kau tapi lantas terasa tenaga injakan di punggungnya bertambah keras sekonyong isi perutnya serasa berjungkir balik pandangannya menjadi gelap hampir ia pingsan tanpa ampun lagi darah segar menjembur keluar dari mulutnya kian leong insaf telah terluka dalam ia tahan sekuat mungkin pada saat itulah didengannya wanita itu berkata lagi sekarang boleh kau lihatlah yang jelas siapakah aku ini seketika kian leong merasa punggungnya menjadi enteng terlepas dari beban dengan pelahan lahan ia merangkak bangun waktu ia memutar tubuh ke belakang ia lihat berdiri di hadapannya seorang wanita muda yang sangat cantik dan genit bajunya putih mulus dari senyumannya yang berbisa itu terang bukan wanita baik-baik mendadak hati kian leong tergetar teringat olehnya siapakah wanita dihadapannya itu titik kau kau adalah taisan ya u serunya dengan tak lampias wanita cantik itu mengikik tawa sekali layu katanya dengan nada dingin untung kau masih dapat mengenal siapa aku nah bolehlah aku mengampuni jiwamu kiranya pek yeu yeu ini seorang yang tinggi hati dan sombong setiap orang yang dapat mengenali asal usulnya ia lantas merasa namanya mahasohor hingga terkenal di mana-mana dan sekali ia sudah merasa senang lantas jiwa pecundang dia diampuninya sebaliknya kalau lawan tidak kenal siapa dia maka pasti jiwanya akan melayang di bawah tangannya maka ketika pek yeu yeu mementak lagi lekas enyah segera kian leong berbangkit sekuatnya dengan terhuyung huyung ia bertindak pergi pek yeu yeu menyaksikan wan kian leong melangkah keluar setelah jatuh satu kali dan bangun lagi akhirnya yautau terkenal itu pergi jauh juga dengan sempojongan bukan dia habis siapa tentu ada orang lain lagi demikian pek yeu yeu menggumam sendiri sesudah demikir sejenak semalam ia telah mengumpet di belakang batu karang tidak jauh di luar kohpo itu menjelang fajar barulah ia masuk lagi ke dalam bangunan kuno itu ia jakin si pengirim surat kaleng itu akhirnya pasti akan datang tak terduga telah dipergoki wan kian kembali pek yeu yeu mengintai pula di tempat tersembunji di dalam kohpo itu ada pun kian leong yang terluka parah saat itu sedang melanjutkan ke depan dengan susah pajah sesudah beberapa puluh meter jauhnya ia berhenti sebentar untuk mengganti napas sambil bersandar di suatu pohon besar dalam keadaan terluka parah terang ia tidak sanggup mencari kunhiap lagi sesudah memikir satunya yang paling baik jalah pulang dulu ke tempat li siu goan si raja wali sakti yang dipondokinya itu dari situ akan segera dikirim orang untuk memberi kabar kepada ajahnya kunhiap tentang menghilangnya pemuda itu betapapun ia bertanggung jawab kepada murid keponakan itu tapi yang paling memalukan adalah siapa musuh yang menculik kunhiap itu sama sekali tak dikenalnya bahkan melihatnya dengan jelas saja tidak padahal kalau saat itu dia menjengkap semak-semak rumput tidak jauh di sebelahnya sana maka dia akan dapat menemukan wikun hiap yang menggelepak di situ tanpa bisa berkutik sudah tentu mimpi pun dia tidak menyangka akan kemungkinan itu begitulah setelah mengambil keputusan segera ia mendapatkan sepotong ranting kaju untuk digunakan sebagai tongkat dengan beringsut-ingsut lalu ia melancutkan perjalanan meski kian leong tidak dapat melihat kun hiap sebaliknya dengan jelas kun hiap telah melihat kian leong cuma sayang sedikitpun kun hiap tak bisa berkutik dan bersuara sebab itulah ia tidak dapat memanggil seng susyok di samping kun hiap meringkuk itu berjongkok pula seorang kurus kecil berbaju hitam dan berkedok dengan sorot matanya yang tajam orang itu menyaksikan kepergian kian leong kemudian barulah ia tutup sekali hiap di pundak kun hiap segera kun hiap meloncat bangun dengan asaran hiat tanya lo tai hiap kiranya kau cuma pura-pura mati saja dan apakah maksudmu kau menculik aku ke sini lo tai hiap demikian orang berkedok itu balas menegas dengan nada keheran heranan dan menatapi tajam kepada kun hiap dengan rasa sebenarnya apa tujuanmu menggondol aku ke sini katakan saja terus terang mengapa kau mesti sembunyi sembunyi seperti ini bukankah sangat bertentangan dengan nama kebesaranmu selama ini tapi orang berkedok itu hanya memandang kun hiap saja tanpa menjawab jika kau tak mau menerangkan biarlah aku akan pergi saja kata kun hiap dan segera hendak bertindak pergi tapi baru saja ia hendak membaik ikat tubuh tiba-tiba orang berkedok itu berkata dengan nada dingin aku tidak silo keruan kun hiap melengak ia urung pergi cepat ia menegas kau tidak silo apa kau bukan tian san sin kau lopit hei siapa yang katakan padamu bahwa aku adalah tian san sin kau lopit hei balas tanya siorang berkedok dengan suara ketus tanpa merasa kun hiap melangkah mundur dua tindak dengan air muka terperanya ia tanya ha habis heng siapa dan kak sendiri siapa balas tanya si orang kerkedok cai hashi siwi bernama kun hiap ajahku adalah kun hiap merandek sampai di sini ia menjadi ragu-ragu apakah mesti menjebut nama ajahnya atau tidak sebagai seorang tokoh termesuhur tentu pula banyak musuhnya jangan-jangan siorang berkedok ini adalah musuh ajahnya hal ini tentu akan memibiki nurusan menjadi runyam tapi akhirnya ia mengatakan juga ajahku adalah wikihu orang menjebutnya belum lagi ia menjebutkan julukan ajahnya kim lyong kiam hek pendekar pedang sinaga emas tiba-tiba kelihatan orang berkedok itu tergetar nyata nama wikihu itu tiada seorang pun yang tak mengenalnya di dalam bulim mungkin juga saudara sudah pernah kenal nama ajahku itu kata kun hiap pula orang itu menjengek sekali sahupnya nama wita hiap yang mahasohor sudah tentu dikenal siapapun juga terima kasih dan diharap sukalah saudara mengingat beliau belum lanjut ucapan kun hiap tiba-tiba orang berkedok itu mendengus pula katanya sekali aku sudah menahan kau disini mana boleh ku lepaskan kau begini saja marilah kau ikut padaku sembari berkata terus saja ia membalik tubuh dan bertindak ke arah Kohpo itu melihat orang tinggal melangkah pergi begitu seakan-akan menganggap menganggap dirinya menganggap mengikut di belakangnya diam-diam kun hiap merasa penasaran masakah dirinya dianggap seperti kaum celurut yang takut mati saja maka bukannya dia mengikut sebaliknya ia malah melangkah mundur ke belakang tapi baru saja dua-tiga tindak ia melangkah mundur sekonyong-konyong di tengah-tengah semak kerumput terdengar suara keresek sekali kun hiap terkesiap seketika ia pikir tentu itu adalah suara ular cepat ia bermaksud melangkah maju lagi untuk menjinkir namun sudah terlambat dalam sekejapan itu mendadak sebelah kaki yang terangkat hendak melangkah itu tahu-tahu terasa kencang terjerat oleh sesuatu lalu tertarik oleh suatu tenaga maha kuat orangnya terus tergelincir ke tengah semak-semak kerumput itu lalu tak bisa berkutik lagi bahkan lantas tertutup pula hingga tak mampu bersuara habis berkata tanpa menoleh lagi orang itu lantas mengajun tangannya ke belakang bertau-tau seutas tali menyambar pada ujung tali itu terpasang sebuah jeratan rupanya denkan tali laso itu seorang berkedok bermaksud mendekati kun hiap untuk dipaksa mengikutnya namun kun hiap sudah menghilang lebih dulu ketika tali laso itu sasarannya dan jatuh ke tanah seketika orang berkedok itu membalik tubuh dengan kaget meringkuk di tengah semak-semak rumput itu kun hiap dapat melihat sorot metu seorang berkedok yang tajam laksana kilat itu ia menjadi kebat kebit khawatir kun hiap sendiri sebenarnya dalam keadaan limbung ia tidak tahu bagaimana nasibnya nanti yang terang ia menduga si orang berkedok itu mungkin bermaksud jahat kepadanya kalau bisa menghindarinya sudah tentu lebih baik sedang benda apakah yang mencengkam kakinya tadi dan siapakah yang menjeretnya ke tengah semak-semak rumput itu semuanya ini tak bisa dipikir lagi olehnya kun hiap menahan nafas sebisa mungkin agar tidak diketahui seorang berkedok untung rumput di situ tumbuh lebat dan panjang hingga tubuhnya teraling rapat-rapat sesudah orang berkedok itu membalik tubuh dan melihat kun hiap sudah lenyap mendadak ia melesat ke depan secepat terbang hanya sekejap saja orangnya sudah berada berpuluh meter jauhnya kun hiap merasa lega ia menduga si orang berkedok tentu mengira dirinya telah melarikan diri makanya terus mengejar pada saat lain kun hiap merasa ada sesosok tubuh yang halus lemas sedang mendekatinya berbareng hidungnya mengendus bau harum pula bau harum kaum wanita benar juga segera telinganya mendengar bisikan merdu lekas ikut aku jangan sampai dilihat orang dan mendadak kun hiap merasa pinggangnya tertutup sekali lalu dapatlah ia bergerak dengan bebas lebih duyuh ia menghirup nafas dalam-dalam lalu merangkak bangun maka terlihatlah olehnya seorang nona berbaju merah sambil berjongkok sedang menjusur ke sana melalui semak-semak rumput yang lebat itu cepat kun hiap menguntit di belakang nona itu tidak lama kemudian sampailah mereka di tengah suatu rimba yang rindang disitulah si nona lantas berhenti ia membalik tubuh dengan mengikik tertawa waktu kun hiap ikut berhenti dan mengamat amati baru sekarang ia dapat melihat jelas wajah seorang gadis jelita untuk sesaat itu menjadi terpesona usia nona itu kira-kira sebaja dengan dirinya sepasang matanya mengerling saju menawan pipinya kemerah merahan dan sedang tersenyum kun hiap menjadi jengah sendiri lekas-lekas ia tanya siapakah kau dan kau sendiri siapa dengan tertawa nona belas nanya aku bernama wikun hiap sahut si pemuda nona itu tidak tanya lagi ia mengintai sekejap keluar sana lalu katanya jika tidak menemukan kau kembali tentu tian san sin kau akan berjingkrak marah tian san sin kau kun hiap mengulangi nama itu dengan melengap jah kalau barusan aku tidak menjerat kau ke dalam semak semak mungkin saat ini lehermu masih terjerat di dalam tali laso tian san sin kau lopit kata si nona kau salah nona kata kun hiap orang berkedok itu bukan tian san sin kau lopit hai tiba-tiba si nona tertawa geli katanya orang lain mungkin aku tidak kenal tapi laso masakah aku bisa pangling padanya sebab apakah kau menyalahi dia beliau paling benci kepada orang jahat tentu kau ini bukan orang baik-baik kun hiap menjadi dongkol dan geli pula mendengar ucapan segadis yang tak keruan jentrungannya itu katanya aku bukan orang baik-baik buat apa tadi kau menolong aku kulibat kau terpatung di situ maka aku telah bergurau dengan lo siok-siok sahut sinona dengan tertawa dan jika kau betul-betul bukan orang baik-baik jangankan lo siok-siok aku pun tidak nanti tinggal diam bagaimana pandanganmu terhadapku terserahlah kata kun hiap yang terang siorang berkedok tak bukan lopit hai sebab lotai hiap sudah meninggal sejak tadi lotai hiap sudah meninggal cis dikala kau mati nanti tentu beliau yang masih hidup sekar bugar semprot si gadis kun hiap menjadi serba berabe ia angkat bahu dan berkata percaja atau tidak masa bodoh yang terang dia mati di samping ku tadi tiba-tiba kun hiap teringat apa yang dialaminya selama beberapa hari ini boleh dikata semuanya adalah gara-gara lopit hai sebenarnya apa artinya ucapan-ucapan lopit hai kepadanya ia sendiri tidak paham hingga sekarang yang terang pada sebelum ajal si monyet sakti dari tiansan itu minta dia mencari seorang dan siapakah orang itu laki-laki atau perempuan tua muda ia kurang jelas konon lopit hai itu tinggal terpencil sendirian di puncak tiansan selamanya tidak pernah dengar pendekar raneh itu mempunyai sanak atau kadang mengapa si gadis di depannya sekarang ini memanggilnya lo siok-siok paman lo boleh jadi orang yang dimaksudkan agar dicari itu dapat diketahui sedikit seluk-beluknya atas diri nona cantik ini teringat akan itu-itu segera kun hiap membuka suara nona apakah kau tahu siapakah gerangan orang yang hendak dicari lotai hiap itu siapa berbalik si gadis menanya dengan mata membalak begini duduknya perkara tutur kun hiap waktu aku bersama susuaku mengawal satu partai barang keyang ciuha orang macam kau juga menjadi piausu tukang kawal hai sungguh menggelikan seru si gadis kun hiap sangat mendongkol mengapa aku tidak boleh menjadi piausu tegurnya dengan kurang senang tapi gadis itu tidak menjawab sebaliknya ia mengitari kun hiap sambil mengamat amati pemuda itu dari atas kepala sampai ke ujung kaki dari ujung kaki kembali ke atas kepala lagi ia mengitari dengan langkah berlanggang lenggok gajahnya indah menggiurkan keruan kun hiap menjadi risih sendiri apa yang kau pandang tanyanya aku ingin menemukan sesuatu bagian dari tubuhmu apakah mirip dengan tukang kawal atau tidak tapi toh tidak kutemukan tanda-tanda itu sahut sega disambil berhenti mengitar sebagai pemuda sebenarnya kun hiap agak tertarik oleh kecantikan nona itu tapi demi dirinya diamat-amati sebagaimana pelantih hewan memeriksa kuda yang akan dibelinya mau tak mau kun hiap sangat menjengkol segera dengan suara asera dia tanya mengapa aku tidak boleh menjadi tukang kawal coba nona jelaskan hai 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 masih kau tanya sahut si gadis sambil mengikik tawa seperti tadi dipegang dan diseret orang lantas tak bisa berkutik lagi bukankah barang kawalan bu akan terbang sendiri walaupun tidak bersajab ia maksudkan caranya membekuk kun hiap tadi muka kun hiap menjadi merah jengah serunya huh men membokong terhitung kepandaian apa jadi kalau aku terang terangan aku hendak merampas barang kawalanmu misalnya lantas kau sanggup melawan tanya si gadis sambil bertolak pinggang sudah tentu teriak kun hiap baik sekarang aku sudah datang care bagaimana kau akan melawan aku coba kau turun tangan lebih dahulu sahut kun hiap sambil merabah pedangnya aku tidak perlu turun tangan aku hanya membentak supaya kau lekas enyah dan tinggalkan barang kawalanmu nah kau mau enyah atau tidak kata si gadis keruan kun hiap serbarunya ucapan nona itu seperti sungguh sungguh dan seperti bergurau daripada dikatakan sungguh adalah lebih mirip sikap kanak-kanak yang sedang main bandit-banditan tapi betapapun kun hiap mendongkol juga dirinya telah dipermainkan dan dipandang enteng kalau tidak unjukkan sedikit kepandayan tentu akan lebih dihina olehnya maka segera ia berkata dengan suara keras aku tidak mau enyah habis berkata diam-diam ia merasa dirinya seakan-akan anak kecil juga yang ikut dalam permainan orang si gadis tetap bertolak pinggang dengan genit ia berkata lagi kau tidak mau enyah jika begitu boleh coba kau enyah kan aku kering tiba-tiba kun hiap melolos pedangnya sebagai putra seorang pendekar pedang yang maha termasyur dengan sendirinya dalam hal ilmu pedang kun hiap juga memiliki pengetahuan yang tinggi maka begitu pedang terlolos keluar seketika cahaya gilat kehitam hitam berkelebar ternyata pedang itu berwarna hitam gilap meta pedangnya pedang umumnya malahan punggung pedangnya terukir naga emas yang indah laksana hidup melihat bentuknya saja orang segera akan tahu pedang itu bukan senjata sembarangan gats itu sengaja memandang sekejap kepada pedang kun hiap itu lalu mengolok ngolok em em bagus juga pedang mu itu dapat dipakai memotong kaju eh kulihat kau tidak pantas menjadi piausu i lebih baik kau menjadi tukang kaju saja hai hai nona hendaklah kau jangan terlalu tembrang senjataku ini tidak punya mata tahu semprot kun hiap dengan menahan rasa dongkol dengan mengatakan senjata tidak bermata yang sangat pedoh malah malah segera ia menjawab hi masakah di dunia ini ada senjata yang bermata eh boleh coba kau ceritakan senjata milik siapa itu sungguh dong kol kun hiap tak terkatakan segera pedang terangkat dan ditusukan ke depan dengan pelahan suatu gerakan untuk menakut nakuti si nona itu sebaliknya nona itu malah tertawa lebih geli katanya hai hai melihat gerakanmu ini menjadi tukang pijat saja kurang kuat lebih pantas menjadi tukang potong ayam saja sungguh kun hiap tidak tahan lagi awas bentaknya segera sambil mendorong pedangnya ke depan ia arah pinggang si gadis dengan tipu yang disebut liong tin isa atau naga terbang di balik awan yaitu salah satu serangan pembukaan dari kim liong kiam ho lmu pedang naga emas dari keluarga wi mereka di belakang tipu serangan pembukaan itu masih banyak terdapat tipu-tipu serangan susulan lain yang aneka macam perubahannya satu dan lain tergantung bagaimana reaksi lawan dan hanya dan hanya sekali dua gebrak saja pasti akan merobohkan lawan akan tetapi meski tusukan kun hiap itu sudah diteruskan gadis itu masih tetap berdiri di tempatnya dengan tersenyum simpul bahkan tampaknya ujung pedang sudah menjentuh ikat pinggangnya dan gadis itu masih tetap tidak bergerak apa-apa keruan kun hiap tertegun dan lekas-lekas menahan pedangnya dengan serangan itu kalau musuh bergerak entah ke kanan atau bergelit ke kiri maka segera kun hiap dapat mengubah serangannya menurut reaksi lawan itu tapi kini gadis itu seru diam-diam saja mengapa kau tidak menghindar tanya kun hiap dengan asran hai hai sungguh aneh kau ini sahut sinona dengan cekikikan berkelit atau tidakkan urusanku sendiri masakan aku mesti menurut apa yang kau inginkan ucapan segadis kedengarannya seperti men pakrol pakrolan saja tapi kalau dipikir memang benar juga maka kun hiap menjadi kewalahan hem jika kau tidak mau berkelit salahmu sendiri jika kau mampus di bawah pedangku ini kata kun hiap kemudian wah tusuklah lekas kata sinona jika kau dapat menusuk mati aku itu menandakan kau memenuhi syarat untuk menjadi tukang kawal sesungguhnya kun hiap tidak ingin mencelakai seorang gadis jelita tapi karena diolok-olok melebih atas ia menjadi murka sekali kertak gigi terus saja ia dorong pedangnya dua tiga senti ke depan ia pikir akan melukai gadis itu agar tahu rasa dan takkan membahajakan jiwanya di luar dugaan begitu pedangnya menjulur ke depan maka terdengarlah jeritan tajam gadis itu aduh kau benar-benar menusuk aku sesaat itu tubuh si gadis tampak sempojongan sebelah tangannya menahan bagian pinggang yang tertusuk ujung pedang tadi wajahnya seketika pucat mesi keruan saja kun hiap terperanya cepat ia tarik kembali pedangnya dan berseru dengan khawatir kau kenapakah kau namun sinona masih terhuyung-huyung sambil menutup pinggangnya dengan kedua tangan dan setelah sempojangan beberapa kali ke sana mendadak orangnya rebah tersungkur dengan bagian pinggang yang tertusuk itu bertindak di bawah air mukanya tampak makin pucat sorot matanya buram napasnya terengah-engah dan berkata pula dengan terputus-putus aku aku tiada punya permusuhan apa-apa dengan kau ken kenapa kau benar-benar menusuk aku cepat kun hiap memburu maju ia berjongkok di samping si gadis dengan penuh menjesel ia menjawab nona bukan maksudku untuk menjerang kau tapi aku aku telah salah tangan bagaimanakah keadaanmu napas si gadis tampak makin memburu katanya lemah aku aku tak bisa hidup lagi siapa siapakah namamu menjadi setan juga aku aku akan menuntut padamu aku bernama wikun hiap tadi sudah pernah ku katakan sahut kun hiap ai ku kira lukamu tidak terlalu parah jangan khawatir biar ku periksa lukamu dan akanku sembuhkan kau belum selesai ia bicara mendadak tubuh si gadis menggigil tengorakannya mengeluarkan suara ngorok beberapa kali dan waktu tubuhnya kelejat sekali matanya mendelik lalu tidak berkutik lagi kun hiap merasa berdosa sama sekali tak tersangka olehnya tanpa sengaja telah mencelakai seorang nona cantik yang tidak dikenal padahal ia baru saja merantau di kangung dengan penuh semangat ia mengira membela segala keadilan dan menolong sesamanya siapa tahu belum apa-apa ia sudah membinasakan seorang yang tak berdosa bahkan gadis cantik yang belum lagi dikenalnya begitulah kun hiap berjongkok di samping tubuh si gadis keringatnya membasai jidatnya lama dan lama sekali barulah berdiri dengan rasa bingung sekitarnya terasa sunji senyap terkilas suatu pikirannya untuk tinggal pergi saja toh apa yang terjadi itu tak dilihat orang lain akan tetapi jiwa kesatrianya menentang lantas menentang pikiran pengecut itu ia merasa apapun yang akan terjadi adalah pertanggungan jawabnya ia merasa cemas bingung dan penuh menjesalah merasa telah siasiakan ajaran orang tua dan mencemarkan pedang pusaka warisan leluhur yang berada di tangannya itu teringat pada pedangnya segera ia bermaksud memasukkannya kembali ke dalam sarung pedang tapi ketika ia angkat senjata itu tiba-tiba dilihatnya ujung pedang masih mengkilap bercahaya tiada nodada sebagaimana umumnya jika habis menusuk tubuh manusia keruan kun hiap melengak heran ketika ia pandang lagi ke araksi gadis yang menggelepak di tanah sekilas mendadak dilihatnya sebelah matu dia berpaling memandangnya lalu gadis itu cepat-cepat menutup kembali matanya untuk sejenak kun hiap melengak heran pula tapi segera ia menjadi paham duduknya perkara kurang ajar jadi gadis itu cuma pura-pura mati saja terang tusukannya tadi sebenarnya tidak membinasakannya tapi gadis itu sengaja merintih dan menjatuhkan diri untuk menipu dia dan karena dia menjadi bingung dan gugup sepintas ia kena tertipu setelah mengetahui rahasia itu kun hiap menjadi gusar mendadak ia membentak kurang ajar kenapa kau pura-pura mati untuk menipu aku nona itu bergelak tertawa sambil melompat bangun katanya sambil bertepuk tangan hahaha sungguh lucu sungguh menarik kau telah menyangka benar-benar menusuk mati diriku bukan kun hiap tahu tiada gunanya banyak bicara dengan gadis itu sebab akibatnya akan kena diolok olok lagi maka tanpa menjawab ia putar pedangnya dan membabat kepinggang si gadis serangannya ini dilakukan dengan sungguh sungguh dan tidak kenal ampun lagi titik ai celaka seru nona itu sambil meleset ke samping gerakannya gesit dan enteng bagaikan daun kering tertiup angin binasa gajahnya sangat mirip dan pintar sekali dan sekarang kera menghindarkan serangan kun hiap itu juga sedemikian cepat dan indah gajahnya semua ini menyadarkan kun hiap bahwa ilmu silat si nona sebenarnya masih jauh di atas dirinya jika dia terlibat terus perurusan dengan nona itu maka akhirnya pasti dia sendiri akan lebih banyak menelan pil pahit sebab itulah begitu ia menabas dan si gadis menghindar pergi segera ia pun menarik kembali pedang dan terus tinggal pergi dengan cepat hei kenapa kau ngelajor pergi sekali kau angkat kaki gagalah kau menjadi piasu tiba-tiba si gadis berseru kun hiap benar-benar dibikin serbarunya moleh perbuatan gadis itu terpaksa ia berhati bentaknya dengan gusar sebenarnya kau mau apa lagi tiba-tiba wajah gadis itu mengunjuk rasa penasaran lalu sahutnya ai kau sendiri yang menjerang aku dengan ganas sekarang malah tanya aku mawara sungguh terlalu kau ini karena kewalahan terpaksa kun hiap menyimpan kembali pedangnya ia memberi soja dan berkata baik baik ilmu silat nona memang tinggi mulutmu tajam pula aku orang si mengaku kalah diam-diam ia merasa lebih suka ketemukan setan iblis yang bengis daripada berhadapan dengan seorang gadis jelita yang berbisa seperti ini kau benar-benar telah mengaku kalah dengan tersenyum si gadis menanya benar dan habis perkara bukan sahut kun hiap dengan ketawa si gadis tampak memikir sejenak lalu katanya tidak belum habis ha belum habis teriak kun hiap sambil berjingkrak apa yang kau kehendaki mengapa kau begini pelupa bukankah tadi kau sedang cerita tentang pengalamanmu waktu berkenalan dengan lo siok siok lalu terputus ketika bicara tentang pekerjaanmu sebagai tukang kawal betul tidak ia sahut kun hiap dengan menengkol sebenarnya ia ingin menceritakan lebih lanjut dan lebih terang tentang pertemuannya dengan Tian San Xin Kau Lopit Hai yang penuh teka teki itu mengingapi si gadis katanya kenal baik dengan Lopit Hai maka boleh jadi dari gadis itu akan dapat diketemukan sedikit jawaban atas teka teki yang penuh rahasia itu namun sekarang ia sudah kapok benar-benar menghadapi kejailan si gadis ia berharap dapat lekas-lekas meninggalkan orang sebab itulah dengan ringkas tegas ia uraikan ia waktu aku ikut susok sampai di kota yang terletak tidak jauh dari sini malamnya aku telah ketemu dengan Lotai Hiap tiba-tiba beliau memandangi aku dengan kesimadan berulang-ulang menyatakan heran heran tentang apa selah si gadis dari mana aku bisa tahu teriak kun hiap dengan melotot Lotai hiap sendiri yang mengucapkan kata-kata itu ai mengapa kau main bentak segala emangnya kau anggap aku ia gi bertengkar dengan kau kata si gadis sungguh dongkol dan gelip pula kun hiap ia melanjutkan pula dengan menahan perasaannya dan Lotai hiap lantas minta aku mengikut dia ke suatu tempat katanya ada suatu urusan sangat penting yang kudu dirundingkan dengan aku aneh ada urusan yang harus dirundingkan dengan kasih gadis menjelah pula mengapa tak dibicarakan begitu saja sebaliknya minta kau mengiktinya kemudian kau telah mengikutinya juga ja aku mengikut dia sampai di dekat sebuah kahpo tutur kun hiap lebih anjut beliau suruh aku menunggu di tengah rimba sana sesudah tak lama kemudian beliau kembali lagi namun dalam keadaan terluka parah tatkala itu adalah tengah malam gelap gulita dan hujan pula beliau melarang aku bertanya tapi iantas aku memayangnya ke kahpo itu bangunan kuno itu seketika aku tertegun di iwar pintu beliau lantas berjalan masuk sendiri ke dalam kahpo dengan sempojongan dan kemudian meninggai dunia diserambi ha lo syok-syok meninggal dunia selah pula si gadis ah tidak beliau tak bisa mati ja beliau memang tidak mati ia hanya pura-pura mati sahut kun hiap maka tertawalah si gadis terkikik mungkin teringat kejadian tadi mana kala ia pura-pura mati maka kun hiap telah dibuatnya hingga kelabakan dengan mendongkol kun hiap mendelik sekali kepada nona nakal itu lalu tuturnya pula di dalam bangunan kuno itu masih banyak orang yang sedang saling tempur dengan sengit rupanya lo syok-syok tidak ingin terlibat dalam pertarungan itu maka beliau telah pura-pura mati dari mana kau tahu tiba-tiba si gadis menanya pula kun hiap menghela napas kewalahan sahupnya nona harap kau jangan selalu ngotot padaku hus siapa ngotot dengan kasemprot si gadis kau bicara tidak genah tentu aku ingin tanya kun hiap terbungkam selang sejenak barulah ia menutur lebih jauh kemudian aku dibawa ke suatu kamar di atas loteng koh po itu akhirnya lotai hiap mengatakan maksudnya minta aku ikut padanya itu jalah ingin aku mencarikan seorang baginya tiba-tiba si gadis memberi hormat dengan berlenggang lengguk hingga kun hiap dibuatnya bingung nanti aku dituduh ngotot lagi suhut si nona nah wis yauh hiap jika aku ingin tanya sesuatu boleh tidak sungguh kun hiap serbarunya menghadapi seorang nona nakal dan genit itu demkan mendongkol ia hanya mendengu saja sekali aku ingin tanya lo syok syok suruh kau mencarikan siapa tanya si nona pula entah aku pun tidak tahu sebab waktu itu dia belum selesai mengucapkan lantas menghembuskan napasnya yang penghabisan sahut kun hiap dia takkan mati kata si nona tapi dia sudah mati ujar kun hiap tidak dia tak bisa mati kata pula si nona mati sudah mati sekali lagi dia sudah mati teriak kun hiap saking gemas hem apa gunanya kau berteriak teriak kata si nona dengan nada ding aku tetap mengatakan dia tak akan mati kun hiap benar-benar sangat gusar segera katanya mayatnya masih berada di dalam kohpo itu apakah perlu kubawa kau ke sana untuk melihatnya baik tapi bagaimana kalau nanti terbukti kau sendiri yang mengacabelo tanya si gadis hal itu segera dapat dibuktikan mana bisa aku mengacabelo sahut kun hiap baiklah mari kilta berengkat kata si gadis tiba-tiba rasa menyesal kenapa mesti berdebat dengan gadis itu kalau dia berkeras mengatakan lopit hei takkan mati terserah saja kepada anggapannya buat apa mesti ngotot dan sekarang terpaksa ia harus mengirinya pergi ke bangunan kuno itu waktu ia melirik ia lihat air muka si nona kemerah-merahan matanya saju menawan sungguh seorang gadis yang sangat cantik tiba-tiba timbul semacam pikiran aneh dalam hati kunhiap alangkah baiknya jika dia adalah seorang gadis bisu maka aku bersedia mendampinginya selama hidup ini ketika melihat si nona lagi memandangi dirinya dengan tersenyum cepat kunhiap berkata hajolah kita berangkat baik silakan jalan di depan untuk menunjukkan jalannya ujar si nona tanpa bicara lagi segera kunhiap berlari ke depan sambil berlompatan dengan ginkang yang culup tinggi ia lari cepat ke arah benteng kuno itu sebagai pemuda yang masih dihinggapi penyakit suka menang dengan sendirinya kunhiap tidak mau kalah cepat daripada si gadis ia keluarkan tenaga seadanya untuk melesat ke depan hingga daiam sekejap saja ia sudah sampai di jalanan besar waktu ia merandek sejenak sambil menoleh ke belakang ternyata si nona tidak tertampak gam diam kunhiap bergirang pikirnya nah tau rasa kau sekarang kau ketinggalan di belakang tidaklah bermaksud mengusap keringat yang membasai jidatnya ketika ia mengangkat tangannya tiba-tiba terendus bau harum yang sedap tau-tau dari sebelahnya menjulur tiba sebuah tangan yang halus putih dengan memegang sehelai sapu tangan ini buat mengusap keringat mudem kian terdengar suara keruan kunhiap melengak dan merasa kekuk tadinya ia menyangka si gadis sudah jauh ditinggalkan di belakang eh jebul orangnya berada di sebelahnya sana tanpa menghiraukan maksud baik si gadis yang hendak meminjamkan satu tangan itu lekas-lekas kunhiap tancap gas lagi ke depan secepat terbang tapi segera bergema pula suara si gadis di belakangnya eh hati-hati jangan berlari terlalu napsu nanti bisa jatuh iho kalau perlu mengasolah sebentar keruan kunhiap makin mendongkol tanpa bicara ia masih berlari terus tidak lama kemudian tertampaklah kohpo yang tinggi itu menegak di kaki gunung sana setelah berlari sampai di depan pintu benteng kuno itu barulah kunhiap berhenti sejak awal hingga akhir sinona selalu mengintil di belakang kunhiap tapi ketika berhenti napas kunhiap kelihatan terengah sebaliknya sinona sedikit pun tidak nampak letih atau memburu napasnya sama saja seperti orang berjalan beberapa tindak jauhnya dalam pada itu nona cantik itu lagi mengamat amati bangunan kuno itu kemudian sambil melelet lidah ia berkata wah seram sekali benteng kuno ini mungkin di dalamnya banyak setannya huh masakah kau takut setan seharusnya setan yang takut kau kata kunhiap benar kata sinona dengan tertawa genit sekarang juga sudah ada satu setan cilik yang sangat ketakutan padaku keruan kunhiap mati kutu berulang berulang ia diolok olok dan digoda baru sekarang ia ingin balas mengolok olok atau segera sudah dibalas oleh sinona dengan mendongkol terpaksa ia berkata nah marilah masuk ke dalam waktu daun pintu gerbang bangunan kuno itu didorong si gadis maka terdengarlah suara mencicit pintu lantas terpentang dan belum beberapa langkah kunhiap dan gadis itu masuk ke dalam hangunan kuno itu mendadak pintu gerbang itu menutup sendiri hingga menerbitkan suara keras dengan terperanyat kunhiap dan si gadis berpaling tiba-tiba mereka melihat di tempat yang gelap dekat pintu sana berdiri seorang wanita yang berbaju putih mulus rambutnya yang panjang terurai dalam keadaan gelap menjeramkan tiba-tiba muncul seorang wanita yang aneh bagaikan genduru sudah tentu kunhiap terkejut tapi segera ia mengenali wanita itu tak lain tak bukan adalah taisan ya u kipek ya u maka ia agak lega dan sengaja tinggal diam ia ingin lihat apakah si gais nakal tadi ketakutan atau tidak tapi waktu ia berpaling ke arah sinona di luar dugaannya air muka sinona ternyata tenang-tenang saja bahkan seakan-akan anggap tiada terjadi sesuatu apa hanya kelihatan ia merasa agak heran dan tiba-tiba terdengar ia membuka suara eh tek abih mengapa kau berada di sini seperti diketahui sejak tadi tek ia hendak menggunakan caranya menggertak dan menjergap puan kian leong itu untuk mengenyahkan kedua muda mudi itu tapi baru saja baju putih yang dia pentang dan segera hendak ditolak ke depan dengan tenaga dalam yang kuat saat itulah ia mendengar teguran sinona tadi karena itu mendadak peyuy urung bertindak bahkan ia menurunkan kemhali baju putihnya sambil melangkah mundur waktu ia menegas pula kembali ia melangkah mundur lagi dan air mukanya mendadak berubah hebat sungguh kun hiap hampir hampir tidak percajah kepada matanya sendiri taisan yau kipek yuy terkenal sebagai iblis wanita yang gapah dan keji ilmu siatnya tinggi pula biasanya sangat disegani dunia perselatan dari siapai maupun cimpai siapa duga demi melihat sinona nakal tadi mendadak ia menjadi ketakutan malah sebaliknya sinona nakal tadi telah memangga pek yu sebagai aih bibi adakah hubungan kekeluargaan diantara mereka begitulah selagi kun hiap terheran heran dan curiga saat itu terdengar pek yu yu telah menjawab dengan suara yang dibikin bikin oh kiranya sam koh nio adanya selamat bertemu sekarang engkau sudah sekian besarnya hampir hampir aku tidak kenal kau lagi wah untung pek aih masih mengenali aku kalau tidak entah tindakan apa yang akan kau lakukan atas diriku ujar sinona dengan tertawa ah janganlah janganlah sam koh berkelakar demikian pek yu yu menjadi serba susah aku aku mohon diri saja silakan silakan aku tidak menghantar jasa hutsinona cantik lalu pek yu yu mundur lagi ke belakang tapi baru setindak tiba-tiba ia teringat sesuatu lalu menanya sam koh nio apakah kau yang telah bergurau dengan kami barangkali bergurau tentang apa dengan heran jaitu suruh kami berkumpul ke sini tutur pek yu tidak sahut sinona sambil geleng kepala bagaimana sih duduknya perkara oh tiada apa-apa tiada apa-apa ekas pek yu menyahut sambil melangkah keluar pintu nanti dulu pek ai coba kembali sini tiba-tiba sinona meneriakinya sungguh aneh biasanya orang lain yang ketakutan setengah mati kepada pek yu dan tentu tunduk kepada perintahnya sekarang pek yu ternyata seperti tikus ketemu kucing dia betapapun ia tidak berani membantah perintah nona itu maka ia lantas melangkah masuk ke dalam lagi ia mengeluarkan surat dan diangsurkan sam koh nio silakan bakal surat ini dan segera akan tahu duduknya perkara begitu jari kepada sam koh nio sinona ketiga itu hingga pek yu yu tidak berani terlalu mendekat maka dengan tenaga dalam yang kuat ia tolak kertas surat itu hingga terbang ke arah si gadis dengan dengan segera kertas surat itu dapat diterima sinona dan dengan cepat isinya telah dibacanya tiba-tiba air mukanya tampak berseri-seri dan katanya dengan tertawa hi menarik sekali sungguh menarik sekali permainan ini juga tidak terlalu menarik imkau cu sudah terluka parah bahkan jiwa lopit hila dan lwi taikoh juga sudah melayang demikian kata pek yu yu haha lebih-lebih menarik lebih-lebih menarik ha apa katamu lo syok-syok sudah meninggal ngacokah sembari berkata si gadis terus mendesak maju keruan pek yu yu ketakutan cepat ia melesat keluar pintu sembari menarik daun pintu hingga tertutup rapat rupanya ia terlalu gugup hingga tanpa merasa ujung bajunya terjepit di antara daun pintu itu ketika ia berlari pula secepatnya maka terdengarlah suara bret sebagian bajunya telah robek dan ketinggalan di gigit daun pintu si nona cantik tertawa terpingkal pingkal haha aku tidak mengantar ya tentu saja kun hiap heran dan sangat terperanya dengan suara tak lampias segera ia menanya siapakah kau sebenarnya tidak menanya 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 menanya